Tuobaye berhenti berlatih dan terus bergerak maju. Setelah berjalan dalam jarak tertentu, dia memasuki lingkungan lain. Yang menarik perhatiannya adalah kabut ungu. Tuobaye tidak tahu nafas apa itu, jadi dia sangat berhati-hati. Memasukinya, kekuatan abadinya sangat tertekan, yang jelas merupakan ujian bagi Ki. Jing, Ki dan Shen sudah menguji Jing, sekarang giliran Ki. Karena ini adalah ujian asal-usul, sebagian besar energi ungu mengandung energi Hongmeng. Tuobaye tidak berani gegabuh sama sekali, mengaktifkan hukum lima elemen, melindungi dirinya sendiri, dan kemudian memasuki energi ungu. Dia tidak bergerak maju, tetapi juga berhenti untuk berlatih, menyerap energi ungu yang keras ke dalam tubuhnya, dan kemudian perlahan menyempurnakannya. Dalam energi ungu, selain energi Hongmeng, juga terdapat energi abadi yang sangat kaya. Jelas sekali, ini adalah tempat yang bagus untuk meningkatkan kultifasi Anda, tetapi orang biasa tidak dapat menanggung dampak Hongmeng Ki. Sekalipun hukum lima elemen Tuobaye disatukan, akan sangat sulit untuk ditolak. Begitu dia tidak bisa lagi melawan, dia akan mundur ke lorong di depan, mendapatkan kembali kultifasinya, dan terus menerima ujian. Itu juga sebulan sebelum dia menyelesaikan pelatihannya. Tingkat kultifasinya langsung mencapai tahap tengah alam kekosongan abadi, dan dia menyempurnakan sembilan sinar Hongmeng Ki. Dengan energi Hongmeng yang mengubah Kihaidantian, akan lebih mudah bagi Tuobaye untuk mengembangkan kekuatan keabadian di masa depan. Kecepatan kultifasi Tuobaye lambat dan dia akhirnya bisa meningkat. Setelah menyelesaikan pelatihan, Tuobaye terus melangkah maju, bersiap menerima ujian berikutnya. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Dia harus mengakhiri ujiannya secepat mungkin dan tidak bisa menundanya terlalu lama. Bukannya dia tidak ingin berlatih sebentar, tapi dia benar-benar tidak bisa membuang waktu. Tak lama kemudian, dia sampai di area berikutnya. Area ini sekilas terlihat halus, dia tahu bahwa itu adalah ujian asal-muasal kuasa roh kudus, dan dewalah yang sedang diuji. Tuobaye sedikit takut saat menghadapi ujian sebelumnya. Namun kini ia bersemangat untuk mengikuti tes tersebut karena manfaat yang didapatnya. Sinar kekuatan asli setara dengan nilai harta karun tingkat dewa tertinggi. Dia mengintegrasikan banyak kekuatan asli ke dalam bagian tersebut, dan manfaat yang dia peroleh mungkin lebih besar dari apa yang dia peroleh sebelumnya. Tuobaye dengan tegas memasuki bagian depan dan menerima ujian dewa. Kuasa roh kudus memasuki lautan kesadaran dan berdampak pada jiwa. Rasa sakit yang ditimbulkannya tidak sebanding dengan dua tingkat sebelumnya. Tuobaye sudah siap secara mental, tapi dia masih kesakitan. Dia mengertakkan gigi dan membimbing kuasa roh kudus untuk mengubah jiwanya. Dengan pengalaman sebelumnya, ini menjadi lebih mudah. Tuobaye juga hanya berlatih selama sebulan. Setelah mengintegrasikan 13 sinar kuasa roh kudus, kekuatan pikiran rohaninya meningkat kira-kira dua kali lipat. Tingkat budidaya kekuatan spiritualnya saat ini diperkirakan sebanding dengan kekuatan spiritual orang kuat di tahap tengah alam abadi sejati. Selain itu, ada 14 halai kekuatan roh kudus di Yuan Shen, dan dia perlu perlahan-lahan menyadari manfaatnya di masa depan. Saya tidak tahu apakah ada ujian lainnya. Tuobaye berjalan langsung melewati lorong itu. Dia keluar dari lorong itu, akhirnya yakin bahwa dia telah lulus ujian. Tes tiga tingkat ini kelihatannya sederhana, tetapi sangat sulit untuk dilewati. Anda harus menjadi orang yang kuat dalam tiga budidaya Jing, Qi dan Shen untuk dapat lulus ujian. Selain itu, persyaratan untuk berkultivasi sangat tinggi. Jika tidak, seseorang dapat dengan mudah membasmi orang di level manapun. Jika Tuobaye tidak mengintegrasikan energi kekacauan dan tidak memiliki pengalaman, dia mungkin tidak akan bisa lulus ujian pertama. Dengan pengalaman memadukan energi kekacauan, ujian selanjutnya akan menjadi lebih mudah. Awalnya, dia relatif lemah dalam hal energi. Untungnya, dia berhasil mengembangkan hukum lima elemen. Hukum lima elemen digabungkan menjadi satu, dan kekuatan pertahanannya luar biasa. Dapat dikatakan bahwa Tuobaye mampu lulus ujian karena terlalu banyak kebetulan, dan tingkat kultivasinya sendiri benar-benar unggul di antara para pria muda dan kuat. Terlepas dari apakah itu penanaman hukum, kekuatan fisik, atau kekuatan spiritual, dia adalah yang terbaik, dan diperkirakan akan sulit bagi siapapun untuk melampauinya. Ketika ahli muda lainnya memasuki tingkat ke-12, mereka mungkin tidak mampu bertahan bahkan dalam satu ujian pun. Tuobaye, selamat atas keberhasilanmu. Kata Kiling dengan heran. Terima kasih. Tuobaye sedang dalam suasana hati yang sangat baik bagaimana cara menyempurnakan hub inti. Dia akhirnya lulus ujian. Dia tidak sabar untuk menyempurnakan hub inti dari tiga harta karun tangannya sendiri. Dia bisa menjadi praktis. Jangan khawatir. Tuobaye, izinkan saya memberi tahu Anda sesuatu terlebih dahulu. Saya membuat kesan yang salah bahwa Anda telah menjalani tes di lantai 11 Menara Dauzen. Setelah Anda keluar, Anda mengatakan Anda akan menerima tes yang lebih sulit di untuk menaklukkan 5 elemen binatang ilahi. Pada akhirnya, karena dia gagal menaklukkan 5 elemen binatang ilahi, dia kehilangan kualifikasi untuk memasuki lantai 12 Menara Dauzen. Kamu berkata dengan penuh terima kasih. Di depan Anda adalah pusat inti dari tiga harta karun. Anda menyempurnakan dua menara kecil terlebih dahulu, dan kemudian inti dari gua surga-surga yang berbentuk sarang lebah, kata Kiling. Tuobaye berjalan mendekat dan melihat pagoda kecil seperti batu giyok, dan merasa sangat bersemangat. Jalan Pemurnian Ilahi Tuobaye menggunakan jalan pemurnian ilahi, dan kecepatan pemurniannya cukup cepat. Kiling sangat terkejut Tuobaye pantas menjadi pemuda kuat yang bisa lulus ujian. Dia sangat kuat dan telah mempelajari cara pemurnian ilahi. Tampaknya dia juga telah mencapai prestasi besar dalam aspek lain. Dia telah melihat banyak anak muda kuat, tapi satu-satunya yang bisa dibandingkan dengan Tuobaye adalah penguasa pertama Menara Dauzen. Anda harus tahu bahwa pemilik pertama Pagoda Dauzen adalah sosok yang sangat berkuasa di zaman kuno ketika ada begitu banyak orang berkuasa, dan hanya sedikit orang berkuasa yang dapat menandinginya. Tuobaye masih muda, dan tidak muda untuk bisa berdiri bahu-membahu dengan orang-orang kuat dari zaman kuno ketika dia masih muda. Tuobaye menghabiskan total tiga hari untuk menyempurnakan hub inti. Tiga hari kemudian, dia merasa seperti hubungan daging dan darah dengan Menara Dauzen, Menara Percobaan, dan Gua Surga-surga. Namun, dia mengingat apa yang dikatakan roh senjata dan tidak mengaktifkan ketiga harta karun itu. Tuobaye, kamu boleh keluar. Saat aku keluar dari masalah, aku akan pergi ke tempatmu secara otomatis. Terima kasih senior, aku akan pergi dulu. Tuobaye menenangkan kegembiraannya. Lebih dari tiga jam telah berlalu di luar Menara Dauzen. Orang-orang kuat yang hadir semuanya menantikannya. Beberapa berharap Tuobaye bisa memasuki lantai dua belas Menara Dauzen, Sementara beberapa orang kuat mengutuknya karena kegagalan. Setiap orang sangat cemas dan ingin mengetahui hasilnya secepatnya. Saudara Tuobaye belum keluar, sepertinya ada kemungkinan berhasil. Kinbis tersenyum dan berkata, Bahkan jika Saudara Tuobaye begitu kuat, Dia sebenarnya ingin menaklukkan lima elemen binatang ilahi. Mengapa saya tidak memikirkan hal itu? Bahkan jika Anda memikirkannya, Apakah Anda memiliki hal semacam itu kekuatan? Kamu hanya bertahan tujuh menit dan kamu diusir. Mo King berkata dengan dingin. Mo King, apakah kamu mencoba berdebat denganku? Kinbis berkata dengan marah. Kin So dan Mo King sudah lama terbiasa berkelahi dan membuat masalah. Wu Gang relatif akrab dengan mereka dan sepertinya dia sedang menonton pertunjukan yang bagus. Titik-titik-titik Tuobaye sudah lama berada di sini dan belum lulus ujian. Dia mungkin gagal. Long Fe yang berkata dengan dingin Tuobaye telah bertahan begitu lama, Dan ada kemungkinan berhasil. Apakah Anda berharap Tuobaye akan berhasil? Sueba berkata dengan marah. Han Feng berkata kalian semua tenang. Jika kita menunggu lebih lama lagi, Hasilnya mungkin akan segera keluar. Para pemimpin tertinggi sekte super sangat cemas. Di antara sekte super, diperkirakan tidak banyak orang yang bersedia lulus ujian di Tuobaye. Kekuatan Tuobaye telah membuat banyak sekte super menjadi sangat ketakutan. Jika dia lulus ujian tingkat ke-11 lagi, tidak ada yang bisa menekannya. Tidak peduli apa, setelah peringkat kompetisi selesai, Tuobaye harus dibasmi dan dia tidak boleh dibiarkan tumbuh dewasa. Ada terlalu banyak pemuda yang kuat di sesi ini, Dan ada banyak harta setingkat dewa. Kekuatan besar dari dunia atas sepertinya bersiap mengirim dua orang kuat datang dari dunia bawah Untuk mengumpulkan harta setingkat dewa, kata orang suci itu. Master sekte, saya juga mendapat beberapa harta setingkat dewa. Apa yang harus saya lakukan? Zhao Long sedikit khawatir. Dia mendapat harta karun tingkat dewa tertinggi dan tidak memberi tahu sekte tersebut. Kamu menyimpan satu harta tingkat dewa untuk dirimu sendiri, Dan menyerahkan sisa harta tingkat dewa kepada sekte. Aku akan membantumu menanganinya dan mencoba membiarkanmu menyimpan satu harta tingkat dewa. Dengan wajah kita sekte suci, ini seharusnya mungkin. Tiba, kata orang suci itu. Zhao Long tahu bahwa begitu orang kuat dari alam atas muncul, Akan sangat sulit baginya untuk meninggalkan harta karun setingkat dewa. Dalam hal ini, dia hanya bisa mengambil beberapa harta karun tingkat dewa tingkat rendah, Meninggalkan harta karun tingkat dewa terbaik yang diperoleh dari lantai sembilan menara dauzen. Zhao Long dan Seng Seng sama-sama punya rencana masing-masing, Dan hanya mereka yang tahu situasinya. Menara dauzen menyala, dan Tuobaye terbang keluar. Semua orang melihat bahwa dia tidak memasuki lantai 12 menara dauzen, Dan semua orang tahu bahwa dia gagal dalam ujian lantai 11 menara dauzen. Lihat, Tuobaye keluar. Tesnya gagal. Mengapa seperti ini? Masih gagal setelah lebih dari 3 jam. Beberapa orang kuat tidak dapat mempercayainya, Dan ada orang kuat yang memiliki hubungan baik dengan aliansi Tianyu. Kinbis menghela nafas saudara Tuoba membuat kesalahan kali ini, Dan gagal memasuki lantai 12 menara dauzen. Apa lantai 12 menara dauzen? Saya khawatir tidak ada yang tahu. Jadi bagaimana jika kita gagal? Saudara Tuoba dia telah mencetak rekor, Dan tidak ada yang bisa menandinginya, kata Mo King acuh tak acuh. Selir Yinghua tersenyum dan berkata, Untunglah suami kecilku baik-baik saja. Ini lebih baik dari apapun. Han Feng dan yang lainnya menghela nafas lega, Seolah-olah tekanan pada mereka tiba-tiba menghilang. Han Feng berkata sambil tersenyum Tuobaye gagal pada akhirnya. Dia masih terlalu rakus, Kalau tidak dia akan memasuki lantai 12 menara dauzen. Senang rasanya gagal, Kalau tidak Tuobaye akan menjadi luar biasa menakutkan. Sampai batas tertentu, Kata Sueba sambil tersenyum. Orang suci berkata Tuobaye gagal, Kita akhirnya bisa bernapas lega. Tidak hanya para orang suci, Tetapi juga pejabat senior dari sekte jahat darah, Klan naga, Dan vila 10 ribu binatang semuanya berharap Tuobaye gagal. Melihat kegagalan Tuobaye, Mereka ingin merayakannya secara besar-besaran. Tuobaye memiliki ekspresi tertekan di wajahnya, Yang terlihat jelas bahwa dia sangat kecewa. Anda hanya akan memiliki ungkapan ini jika Anda gagal dalam tantangan. Saudara Tuobaye, Apa yang Anda alami di lantai 11 menara dauzen? Tanya Kinbis. Tuobaye berkata saya melihat binatang 5 elemen dan kudanya, Jadi saya ingin menaklukkan mereka. Jadi saya mengubah standar pengujian. Hanya jika saya menaklukkan binatang 5 elemen, Saya dapat lulus ujian tingkat ke-11. Jika tidak, maka itu akan dianggap gagal. Harta karun apa? Tidak ada. Demi binatang ilahi 5 elemen, Saya memilih untuk menerima ujian ini. Binatang ilahi 5 elemen menampilkan hukum 5 elemen Dan saya terjebak selama beberapa jam dan hampir kehilangan nyawa. Suaranya keras, Sengaja membuat orang di sekitarnya marah. Orang mendengar. Mereka yang tertarik tentu saja mengetahui detailnya Dan memastikan fakta bahwa tantangan Tuobaye gagal. Sungguh gagal. Haha, Han Feng tidak bisa menahan tawa. Dia adalah orang yang sangat tenang, Tapi dia masih sangat gelisah dalam masalah ini. Sebagian besar pemimpin tertinggi sekte super besar tersenyum setelah mendengar berita tersebut. Titik, Tuobaye gagal dalam ujian di lantai 11 Menara Dauzen. Berita itu menyebar dengan cepat, Dan banyak orang bersuka cita atas kemalangannya. Tuobaye tidak memberi tahu siapapun tentang masalah ini agar tidak terungkap. Taruhannya tinggi dan dia harus berhati-hati. Ia sudah memikirkannya dan akan menunggu hingga waktu yang tepat untuk menyampaikan kabar tersebut kepada orang-orang terdekatnya. Berikutnya adalah kompetisi Menara Uji Coba, Yang sangat penting bagi Liga Tianyu. Tuobaye mengabaikan rumor dan diskusi di luar Dan meminta orang-orang kuat dari Liga Tianyu mengasingkan diri untuk mencerna keuntungan dari Menara Sejati Tau. Hanya ada 10 hari, dan mereka harus berpacu dengan waktu. Tuobaye secara bertahap menjadi akrab dengan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba. Baik itu pengembangan aliran ki, pengembangan aliran pemurnian tubuh, Atau pengembangan kekuatan pikiran spiritual, Semuanya telah meningkat pesat akrab dengan penggunaan energi. 10 hari tidaklah cukup. Setelah mengenal energi tersebut, Tuobaye tahu bahwa kekuatannya telah meningkat pesat. Belum lagi yang lainnya, hanya dalam hal budidaya kekuatan ilahi, Dia telah mencapai tahap tengah dari alam abadi sejati. Budidaya kekuatan ilahi di tahap tengah alam abadi sejati sudah cukup untuk menyapu bersih para master aliran ki di tahap tengah alam abadi sejati, Dan bahkan dapat melawan master aliran ki di tahap akhir alam abadi sejati. Jika Anda memasukkan pengembangan kekuatan hukum, pengembangan aliran udara, dan pengembangan kekuatan pikiran ilahi, Kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga dia tidak lagi takut pada orang kuat manapun di benua langit suci. Yang paling dikhawatirkan Tuobaye saat ini adalah orang-orang berkuasa di alam atas. Dalam kompetisi di antara orang-orang muda yang berkuasa ini, begitu banyak orang telah memperoleh harta setingkat dewa. Tidak mungkin bagi kekuatan besar di alam atas untuk membiarkan harta setingkat dewa jatuh ke tangan orang-orang muda yang kuat itu. Mereka pasti akan mengirim orang-orang kuat ke alam bawah untuk merebut harta itu. Pada tahun-tahun sebelumnya, situasi yang sama terjadi. Tidak banyak harta setingkat dewa, tetapi orang-orang kuat dari dunia atas turun untuk merebutnya, apalagi kali ini. Tuobaye terus mengumpulkan kekuatan, bahkan untuk melawan orang-orang kuat di dunia atas. Dia juga belajar sesuatu tentang situasi ini. Orang-orang kuat yang turun dari alam atas tidak memiliki kultivasi di luar alam abadi duniawi. Bahkan yang kuat di alam abadi bumi bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh Tuobaye dan yang lainnya. Orang kuat di alam abadi bumi sudah cukup untuk menyapu benua langit suci dan alam semesta bintang naga suci. Kekuatannya masih belum mencukupi dan harus ditingkatkan. Tuobaye menghela nafas. Jika pemuda kuat lainnya mendengar apa yang dia katakan, mereka mungkin akan mengalami depresi sampai mati. Dia telah berlatih dalam waktu yang sangat singkat, dan lebih muda dari sebagian besar ahli muda terkemuka, namun budidayanya layak menjadi nomor satu. Dengan kekuatan sebesar itu, ia pun menyayangkan kecepatan kultivasinya yang terlalu lambat sehingga membuat sosok generasi tua itu malu setengah mati. Sepuluh hari hanyalah sekejap mata. Tuobaye telah menyempurnakan menara percobaan dan dapat mengendalikan binatang peri juga. Sebaliknya, dia tidak tega menyerang binatang abadi itu, dan sayang sekali jika membasmi mereka. Dia punya ide baru, khususnya untuk membasmi pemuda kuat dari sekte lain dan merebut poin mereka. Bagaimanapun, ada beberapa sekte super yang sudah menjadi musuh bebuyutan alian Sityanyu, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Untuk amannya, Tuobaye mengalahkan sejumlah besar monster Netherworld, dan hampir semua orang mengendalikan lebih dari tiga monster Netherworld. Hanya dengan kekuatan yang kuat orang kuat dari sekte lain dapat dihancurkan. Netherworld Beast tidak dapat diekspos, dan Tuobaye siap membasmi dan membungkamnya. Dia bisa mengendalikan menara uji coba, jadi tentu tidak sulit untuk membasmi siapapun. Tentu saja, dia tidak bisa melakukannya dengan terlalu jelas, dan dia pasti tidak bisa membiarkan orang-orang kuat di alam atas curiga bahwa dia telah memurnikan tiga harta karun. Dia juga ingin memusnahkan semua pemuda kuat dari sekte suci, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Dia masih harus bergantung pada pemuda kuat dari Liga Tianyu untuk membasmi pemuda kuat dari sekte suci he tidak bisa menggunakan kekuatan menara percobaan. Bagaimanapun, peringkat kompetisi telah berakhir, dan beberapa sekte super pasti akan menyerang aliansi Tianyu. Dalam hal ini, tidak buruk untuk menyerang terlebih dahulu dan melemahkan musuh. Tuobaye mengumpulkan semua pemuda dan pembangkit tenaga listrik dari Liga Tianyu. Meskipun jumlahnya kurang dari seribu orang, mereka semua adalah elit sejati. Mereka tidak hanya memiliki hewan peliharaan ajaib yang kuat, tetapi mereka juga memiliki monster netherworld yang menemani mereka. Jika menggunakan monster peri dapat menyelesaikan masalah, tidak perlu menggunakan monster netherworld. Tuobaye mengumpulkan binatang abadi bersama-sama, dan masing-masing membawa lima binatang abadi utama, serta binatang hantu dalam jumlah yang berbeda-beda. Saudaraku, tujuan aliansi Tianyu kita kali ini adalah untuk memburu orang-orang muda dan berkuasa dari sekte suci, klan naga, dan sekte setan darah dan menangkap poin mereka. Anda juga bisa berburu binatang peri, tapi ada tidak perlu terlalu terlibat. Anda harus menunggu dan melihat, besiaplah untuk menghancurkan para pemuda kuat dari sekte super itu. Mereka memiliki pengetahuan yang mendalam dan jumlah pemuda yang kuat lebih banyak dari kami, tapi saya yakin Anda bisa mencapainya kemenangan penuh. Untuk berhati-hati, Kinbis, Fulei, Wang Hao, dan Ying Hua Fei dan Wu Gang masing-masing akan memimpin tim untuk membubarkan diri dan tetap berhubungan setiap saat menara untuk menaklukkan beberapa binatang abadi yang kuat dan memperkuat aliansi Tianyu. Tuobaye membuat pengaturan. Tentu saja, dia juga perlu membasmi beberapa binatang peri. Kali ini dia tidak berencana untuk membasmi terlalu banyak, selama dia menempati peringkat pertama di poin. Dia berencana untuk menaklukkan sekelompok binatang peri sejati dan meningkatkan kekuatan aliansi Tianyu. Dia belajar dari roh senjata menara Dauzen bahwa binatang terkuat di menara percobaan adalah binatang abadi puncak dari alam abadi sejati. Lantai 12 menara percobaan didominasi oleh binatang peri di tahap tengah alam abadi sejati. Binatang peri di tahap akhir alam peri sejati dapat ditemui dari waktu ke waktu, tetapi binatang peri di puncak alam abadi sejati alam peri sangat langka. Tuobaye pergi ke lantai 11 dan 12 menara percobaan untuk menaklukkan sebanyak mungkin binatang peri sungguhan. Faktanya, itu hanya formalitas untuk memberi tahu orang-orang di luar bahwa dia telah berada di lantai 11 menara percobaan, jika tidak, akan sulit untuk menjelaskan kemunculan tiba-tiba sejumlah besar binatang negeri dongeng yang sebenarnya. Semua binatang peri itu berada di bawah kendalinya dan dapat dimobilisasi kapan saja. Dia mengontrol menara uji coba, dan juga mengontrol segala sesuatu di menara uji coba. Satu-satunya masalah adalah beberapa metode yang ditinggalkan oleh kekuatan superior belum terhapus, jadi mereka harus berhati-hati. Ketika menara uji coba dibuka, semua ahli muda yang memenuhi syarat bergegas ke menara uji coba. Dalam perjalanan selanjutnya, Tuobaye memimpin, membawa orang-orang muda dan berkuasa dari Liga Tianyu langsung ke lantai 2. Di level sebelumnya, poin untuk membasmi binatang peri terlalu sedikit. Lantai 4 menara uji coba adalah tujuan para pemuda dan pembangkit tenaga listrik Liga Tianyu. Lantai 4 menara uji coba didominasi oleh binatang peri di tahap tengah alam peri kekosongan, yang lebih cocok untuk aktivitas orang-orang kuat di Liga Tianyu. Selain itu, lantai 4 dan 5 menara percobaan akan segera mengumpulkan pemuda kuat dalam jumlah terbesar. Sangat cocok bagi mereka untuk memburu pemuda kuat dari sekte lain. Tuobaye berlari sepanjang jalan dan membawa semua orang ke lantai 4 menara percobaan, lalu pergi. Dia pergi dan meninggalkan motong Tian di lantai 4 menara percobaan, bersiap untuk melahap kekuatan jiwa. Dewa Ibel 15 darah jahat juga tetap ada, mampu melahap roh jahat. Tuobaye menyapu sepanjang jalan, dan tidak butuh waktu lama untuk mencapai lantai 11 menara percobaan. Dia hanya membasmi sejumlah kecil binatang peri yang menjaga pintu masuk dan keluar, dan poinnya melebihi 10 juta. Jika Anda membasmi binatang peri di tahap awal alam peri spiritual, Anda akan mendapatkan 100 ribu poin. Sedangkan untuk binatang peri di tahap tengah alam peri spiritual, Anda akan mendapatkan 200 ribu poin, yang bukan merupakan peningkatan 10 kali lipat. Binatang peri di tahap akhir alam peri spiritual akan mendapatkan 500 ribu poin. Membasmi binatang peri di puncak alam peri spiritual akan menambah 1 juta poin. Binatang peri di tahap awal alam peri sejati bernilai 5 juta poin. Binatang peri di tahap tengah alam peri sejati bernilai 10 juta poin jika Anda membasmi 1. Tuobaye enggan membasmi binatang peri sejati. Untuk mendapatkan poin, Tuobaye memilih untuk membasmi beberapa monster peri puncak yang relatif lemah di alam peri spiritual, dan poinnya meningkat dengan cepat. Lihat, seseorang telah memasuki lantai 11 menara percobaan. Sungguh kecepatan yang mengerikan. Itu pasti Tuobaye. Hanya dia yang memiliki kekuatan seperti itu. Mengapa Tuobaye pergi ke lantai 11 menara percobaan? Ada banyak sekali orang, dari binatang peri tahap awal di alam abadi sejati, dan dia tidak bisa menghadapinya sama sekali. Tuobaye lebih kuat. Poinnya meningkat dengan cepat. Setelah beberapa saat, poinnya telah melampaui 10 juta apakah itu yang dia miliki. Ingin membuat rekor baru. Orang suci itu berkata dengan dingin Tuobaye semakin kuat dan kuat. Ini adalah ancaman besar bagi sekte suci kita dan harus dibasmi. Sekte guru, kami tidak melakukannya perlu mengambil tindakan. Kita hanya perlu menunggu yang kuat di dunia atas. Saat kita tiba, jika Tuobaye bukankah buruk bagi Baye dan yang lainnya untuk mengambil inisiatif menyerahkan harta itu dan menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang berkuasa di dunia. Orang suci itu masih memiliki kekhawatiran. Pejabat senior dari sekte suci sangat takut pada Tuobaye, dan pejabat senior dari sekte jahat darah, klan naga, dan vila 10 ribu binatang bahkan lebih khawatir. Kin Tian. Kin Zan memprovokasi aliansi Tian Yu, kamu sendiri yang akan menanggung semua konsekuensinya, kata Kin Seng dingin. Dengan adanya kesempatan seperti itu, Kin Seng tentu saja ingin menekan garis keturunan Kin Tian. Wajah Kin Tian muram, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Di pihak klan naga, beberapa orang kuat dikirim dari lembah naga, dengan tujuan berurusan dengan aliansi Tian Yu. Orang-orang kuat itu sama-sama terkejut saat melihat Tuobaye mampu mencapai lantai sebelah semenara percobaan. Jarang sekali seorang pria muda dan kuat memiliki kekuatan negeri dongeng sejati. Sayang sekali klan naga kita memilih menjadi musuhnya. Jika dia tidak mati, dia akan menjadi ancaman besar bagi klan naga kita. Ya, pria muda dan kuat seperti itu seharusnya mengapa kamu benar-benar ingin memiliki hubungan yang baik. Wajah pemimpin klan naga itu sangat jelek, dan dia tidak bisa membantahnya. Tuobaye, Tuobaye, orang-orang kuat dari Liga Tian Yu terus berteriak dan semangat mereka tinggi. Di antara orang-orang kuat yang hadir, hanya mereka yang berasal dari aliansi Tian Yu yang paling bahagia. Ketika Tuobaye memasuki lantai sebelah semenara percobaan, dia tidak melawan monster peri, tapi monster peri itu datang untuk memberi penghormatan. Ada banyak binatang peri nyata yang bisa dipilih Tuobaye. Dia memiliki visi yang sangat beracun dan memilih beberapa binatang peri nyata dengan kemampuan tempur yang sangat kuat. Dia juga pergi ke lantai 12 menara percobaan, tetapi dunia luar melihat bahwa dia tetap berada di lantai 11. Ini berada di bawah kendalinya sendiri. Tuobaye mengumpulkan banyak binatang peri dari tahap tengah negeri Dongeng Sejati dan tahap awal negeri Dongeng Sejati, dan memasukkan semuanya ke dalam rumah peri dunia bawah. Di menara percobaan, kekuatan binatang peri itu dibatasi. Jika mereka mencapai puncak alam peri Dauzen, mereka tidak akan bisa terus menerobos. Selain itu, intensitas kiabadi di menara percobaan jauh dari sebanding dengan Netherworld Immortal Mansion. Netherworld Immortal Mansion awalnya memiliki kiabadi yang kaya, dan juga menelan sejumlah besar kiabadi di gua surga-surga. Tuobaye mengumpulkan sejumlah besar binatang peri asli dan mengizinkan mereka berlatih di rumah peri Netherworld, yang juga bermanfaat bagi binatang peri tersebut. Dan Tuobaye membawa sejumlah besar makhluk peri sejati bersamanya. Begitu dia bertemu musuh yang kuat, dia bisa memanggil mereka kapan saja untuk melawan musuh, yang lebih nyaman. Lantai 11 dan 12 menara percobaan juga merupakan area di mana kekuatan superior tidak melakukan intervensi. Ambisi Tuobaye sangat kuat dan dia langsung menyingkirkan 8 binatang peri di puncak negeri Dongeng Sejati, 120 binatang peri di tahap akhir negeri Dongeng Sejati, 860 binatang peri di tahap tengah negeri Dongeng Sejati, dan 5 binatang peri pada tahap awal dari negeri Dongeng Sejati. Binatang abadi ini tidak boleh semuanya diekspos. Dia hanya berencana untuk mengekspos 30 atau 50 binatang abadi di tahap awal alam abadi Sejati, yang cukup mengejutkan. Jika semua makhluk abadi terekspos, itu seharusnya cukup untuk bersaing dengan sekte jahat darah, tetapi masih tidak ada peluang untuk menang melawan sekte suci. Ada juga lembah naga misterius, tempat terdapat banyak prajurit naga kuat yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah sekte super dengan fondasi yang kuat seperti sekte jahat darah memiliki banyak orang kuat di alam abadi Sejati alam abadi, kekuatan tempur mereka hampir tidak bisa menandingi alam abadi bumi. Saya mengetahui hal ini dari Chen Guilong. Justru karena itulah Tuobaye mengambil begitu banyak binatang perisungguhan. Ini adalah persiapan untuk perang besar, dan persiapannya harus memadai. Untuk menipu orang lain, Tuobaye tinggal di lantai 11 menara percobaan selama 5 hari dan kemudian langsung kembali. Dalam perjalanan pulang, dia membasmi beberapa monster peri puncak di alam peri spiritual, sehingga poinnya menjadi lebih dari 50 juta, dan kemudian berhenti membasmi monster peri tersebut. Titik-titik-titik, lantai 4 menara percobaan telah menjadi medan pertempuran. Para pria muda dan berkuasa dari semua sekte super besar pada dasarnya berkumpul di lantai 4 menara percobaan. Orang-orang muda dan berkuasa dari aliansi Tianyu tiba lebih dulu. Mereka memburu binatang peri untuk sementara waktu, dan kemudian menemukan tempat rahasia untuk beristirahat dan menunggu dengan tenang. Empat hari berlalu dalam sekejap mata. Di bawah kepemimpinan Kinbis dan lainnya, orang-orang kuat dari Liga Tianyu mulai berburu. Ada total lima tim orang kuat di Liga Tianyu, masing-masing tim memiliki hampir 200 orang, dan termasuk hewan peliharaan ajaib, setiap tim memiliki lebih dari seribu orang. Tentu saja, mereka tidak mengekspos sejumlah besar familiar di awal, tapi mencari musuh. Pria muda dan berkuasa dari setiap sekte besar semuanya berbeda, bahkan pakaian mereka pun berbeda. Jika mereka bertemu dengan pemuda kuat yang tidak ada hubungannya, Kinbis dan yang lainnya tidak akan membasmi orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Begitu Anda bertemu dengan orang muda dan kuat dari Klan Naga, Sekte Jahat Darah, atau Sekte Suci, Anda akan membasmi mereka tanpa ampun. Adapun para pria muda dan berkuasa di Tentu Sanbis Vila, mereka tidak menyerang secara acak dan secara khusus membasmi para pria muda dan kuat dari garis keturunan Kintian. Dalam hal ini, semua orang menyerahkan kepada Kinbis untuk membuat keputusan, dan Kinbis serta Kinzan untuk memimpin orang-orang untuk menyelesaikannya. Karena Kinzan terlibat dalam berurusan dengan aliansi Tianyu, dia tentu saja tidak bisa bersikap lunak terhadap orang-orang dari garis keturunan Kinzan. Pada hari pertama, para prajurit muda dari aliansi Tianyu membasmi sejumlah besar prajurit dari empat sekte utama dan memperoleh banyak poin. Namun, ketika para pemuda kuat dari empat sekte super mengetahui berita tersebut, mereka segera berkumpul dan bersiap untuk bergabung untuk menghadapi para pemuda kuat dari Liga Tianyu. Kali ini, bahkan Zhao Long melepaskan prasangkanya dan bekerja sama dengan Han Feng untuk menghadapi orang-orang muda dan kuat dari Liga Tianyu. Selir Yinghua menerima berita tersebut, dan orang-orang muda dan kuat dari lima tim Liga Tianyu juga berkumpul. Ketika Tuobaye bergegas kembali ke lantai empat menara percobaan, kedua belah pihak telah mengumpulkan sejumlah besar pria muda dan kuat, dan perang bisa pecah kapan saja. Kinbis dan yang lainnya masih berada di bawah tekanan besar. Semua pemuda dan pembangkit tenaga listrik dari sekte suci, sekte setan darah, dan klan naga, ditambah beberapa pemuda dari vila 10 ribu binatang, telah mengumpulkan total hampir 10 ribu orang, pria muda dan berkuasa. Jumlah mereka 10 kali lipat dari aliansi Tianyu. Anda harus tahu bahwa sekte super muda dan kuat ini tidak mudah untuk dihadapi. Kinbis dan yang lainnya tidak percaya diri untuk menang. Sekalipun aliansi Tianyu didukung oleh para ahli muda yang dipimpin oleh Chen Guilong dan para ahli muda dari lembah Jiuyuan, mereka masih berada dalam posisi yang dirugikan. Mereka semua sangat senang melihat Tuobaye muncul. Saudara Tuoba, kamu akhirnya kembali, apakah kamu mendapatkan sesuatu? Kinbis tersenyum dan bersemangat, dan dia melepaskan bebannya. Tuobaye bertindak sendiri, dan orang-orang muda dan kuat dari Liga Tianyu berada di bawah komando penuhnya, yang merupakan tekanan yang terlalu besar. Jangan khawatir, saya telah menjinakkan 39 binatang peri tahap awal alam abadi sejati, dan mereka akan berguna kali ini. Bagaimana situasi musuh? Dia masih menyembunyikan sesuatu, dan ada banyak hal yang tidak pantas untuk diungkapkan untuk saat ini. Setelah dia kembali ke lantai 4 menara percobaan, dia menghubungi Dewa Setan Darah dan Setan Tong Tian. Mereka berdua menerima manfaat besar dan membuat terobosan dalam budidaya mereka. Mo Tong Tian resmi menjadi orang kuat di tahap awal alam abadi sejati, sedangkan Dewa Setan Darah menjadi orang kuat di tahap tengah alam abadi sejati. Tuobaye menghubungi mereka, dan bahkan jika mereka secara bertahap semakin dekat dengan orang-orang kuat di Liga Tianyu, mereka mungkin perlu mengambil tindakan secara pribadi, untuk berjaga-jaga. Tujuh binatang dewa teratas, termasuk King Song, Macan Putih, dan Huang Yulin, semuanya ditempatkan oleh Tuobaye di lingkungan khusus di lantai 12 menara percobaan untuk pelatihan melalui kemacetan. Tuobaye telah menaklukkan sejumlah besar makhluk perisungguhan dan tidak membutuhkan bantuan mereka untuk saat ini. Tuobaye memberi mereka perintah untuk meningkatkan budidaya mereka ke tahap awal negeri Dongeng sejati dalam waktu sesingkat mungkin. Dia juga memberi perintah kepada monster peri di menara percobaan, meminta mereka untuk bekerja sama sepenuhnya dengan tujuh monster teratas dalam pelatihan mereka. Dengan bantuan beberapa makhluk abadi, saya yakin Huang Yulin dan yang lainnya akan dapat berlatih dengan sangat cepat. Sayangku, semua pemuda dan pembangkit tenaga listrik dari Sekte Suci, Sekte Setan Darah, dan Klan Naga berkumpul bersama, dan beberapa pemuda dan pembangkit tenaga listrik dari Vila 10.000 Binatang juga bergabung di bawah kepemimpinan Kinzan. Jumlah total musuh hampir 10.000, dan mereka sangat kuat. Kami juga menghubungi sepupu kami, Mo King, dan yang lainnya, dan mereka memimpin sejumlah besar orang muda dan berkuasa, siap memperkuat kami kapan saja. Selir. Ying Hua paling mengetahui situasinya, jadi dia akan melapor. Biarkan Mo King, Chen Guilong dan yang lainnya memimpin orang untuk mencegat dan membasmi mereka dari luar. Kami akan menghancurkan mereka secara langsung. Yang terbaik adalah membasmi mereka semua, kata Tuobaye dengan tenang. Tapi semua orang merasa merinding, mereka tahu bahwa pemimpin aliansi akan melakukan pembasmian besar-besaran. Ada 39 binatang peri sejati. Kita cukup untuk menyapu bersih semua pria muda dan kuat. Fulei berkata dengan penuh semangat. Kinbis menghela nafas. Setelah pertempuran ini, saya khawatir 4 sekte super akan menjadi gila. Ketika kompetisi selesai, aliansi Tianyu kita akan menjadi sasaran kritik publik. Orang kuat dari 4 sekte super, mereka tidak akan membiarkan Liga Tianyu kita pergi. Dalam hal ini, kita akan menyerang terlebih dahulu dan membuat musuh menderita, kata Tuobaye dengan suara yang dalam. Ya, ayo kita basmi dia dulu dan jangan memikirkan hal lain. Basmi, 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 orang-orang muda dan kuat dari Liga Tianyu meraung, semuanya dengan semangat juang yang tinggi dan tanpa rasa takut sedikitpun. Mengetahui bahwa musuh mereka adalah pria muda dan kuat dari sekte suci, sekte setan darah, klan naga, dan vila 10.000 binatang, mereka tidak takut sama sekali. Di lantai 4 menara percobaan, suara pembasmian sangat keras sehingga membuat takut banyak ahli muda untuk menghindarinya. Beberapa ahli muda takut disakiti dan langsung mundur ke lantai 3 menara percobaan ke lantai 5 menara percobaan. Lapisannya sejauh mungkin. Di pihak sekte suci, hampir 10.000 pria muda dan berkuasa berkumpul bersama, dengan semangat juang yang sama tingginya. Pembangkit tenaga listrik kita 10 kali lipat dari Liga Tianyu. Kali ini kita akan membasmi semua pembangkit tenaga listrik muda dari Liga Tianyu yang berpartisipasi dalam kompetisi dalam satu gerakan, menyebabkan Liga Tianyu kehilangan kekuatan paling elitnya. Jika memungkinkan, itu akan lebih baik jika membasmi 6 anggota Liga Tianyu. Para ahli muda terbaik juga akan tinggal di menara percobaan, jadi aliansi Tianyu secara alami akan lenyap, kata Han Feng keras. Meskipun Zhao Long adalah yang terkuat, dia bukanlah tipe orang yang suka menjadi pusat perhatian. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada satu gerakan ini. Jangan menahan apapun. Selama kamu bisa menghancurkan pemuda kuat dari aliansi Tianyu, sekte akan memberimu hadiah yang besar. Kata tiran darah itu dengan keras. Long Fei Yang berkata dengan suara yang dalam dengar, orang-orang kuat dari klan naga, jika kartu trufmu digunakan, sekte akan menggandakan kompensasinya. Jangan menahan diri dan berusaha sekuat tenaga untuk membasmi musuh. Qin Zhan adalah yang paling tertekan, Qin Sheng tidak dapat mendukungnya untuk menghadapinya. Oleh karena itu, dia tidak bisa membuat janji kepada anak buahnya. Saat dia melihat ekspresi penuh harap di mata anak buahnya, dia hanya bisa berpura-pura tidak melihatnya. Zhao Long tidak berkata apa-apa dan sangat acuh-ta'acuh. Dia memiliki lebih dari seribu pemuda kuat di bawah komandonya, yang merupakan yang terbaik di antara yang terbaik. Ada empat pemuda kuat teratas saja. Selain Beiyu dan Beiming, ada dua lainnya yang kekuatannya sedikit lebih buruk dari Han Feng. Meskipun dia tidak melawan Tuo Baiye, dia tahu bahwa tidak mudah membasmi Tuo Baiye. Dia tidak repot-repot mengingatkannya. Dia memandang Han Feng seolah sedang melihat badut. Dia tahu bahwa Han Feng selalu ingin menjadi orang muda kuat nomor satu di Sekte Suci dan menjaganya tetap di bawahnya. Tapi dia tidak pernah menganggap Han Feng sebagai saingan, karena dia adalah satu-satunya pewaris yang benar-benar dikembangkan oleh Sekte Suci. Rumah Zhao Longcheng sangat dalam, jadi dia tidak pernah membicarakan hal ini, dan jarang berdebat dengan Han Feng. Meskipun Han Feng menari begitu keras, dia tidak dianggap serius oleh para pemimpin senior Sekte Suci. Mereka sedang meningkatkan semangat dan bersiap menyerang ketika mereka mendengar teriakan pembasmian. Apa yang terjadi? Siapa yang begitu berani dengan suara pembasmian yang begitu keras? Kata tiran darah itu dengan marah. Han Feng berkata dengan suara yang dalam sepertinya pemuda kuat dari Liga Tianyu telah tiba. Mengapa mereka begitu berani? Tuo Baiye sudah kembali. Mereka telah mengetahui bahwa Tuo Baiye tidak berada di lantai empat menara percobaan. Hanya ada satu penjelasan sekarang, yaitu Tuo Baiye telah kembali ke lantai empat menara percobaan. Jika tidak, orang-orang muda dan kuat dari Liga Tianyu tidak akan berani datang. Setelah mendengar kata Tuo Baiye, ekspresi para pria muda dan berkuasa yang hadir berubah. Tuo Baiye telah membangun reputasi yang hebat, semua orang mengetahuinya, dan tidak ada pria muda dan kuat yang tidak takut pada Tuo Baiye. Di antara pria muda dan berkuasa yang hadir, Zhao Long mungkin satu-satunya yang tidak merasa bersalah, karena dia memiliki sarana untuk menyelamatkan hidupnya, dan bahkan jika dia dikalahkan, dia masih bisa pergi. Jika Tuo Baiye benar-benar kembali, kita akan menjalani pertarungan yang sulit, tapi kemenangan menjadi milik kita. Han Feng tenang. Mereka telah mengumpulkan begitu banyak pria muda dan kuat. Jika mereka tidak dapat menghadapi sekte yang baru terbentuk, maka mereka terlalu tidak kompeten. Han Feng dan yang lainnya semuanya adalah putra surga yang bangga, jadi tentu saja mereka tidak akan menganggap diri mereka tidak kompeten. Kemenangan. Kemenangan. Basmi semua orang kuat di Liga Tianyu. Basmi semua orang kuat di Liga Tianyu. Semua orang meraung, darah mereka mendidih. Sesaat kemudian, orang-orang kuat dari aliansi Tianyu, dipimpin oleh Tuo Baiye, tiba tidak jauh dari Han Feng dan yang lainnya. Han Feng, Sue Ba, Long Fei Yang, dan Qin San, aku benar-benar tidak menyangka kalian semua akan berkumpul bersama. Pada awalnya, kamu berencana untuk memimpin kota Zhongji untuk membasmimu. Kamu sangat tidak tahu malu dan menggunakan kekuatan kota Zhongji, generasi yang lebih tua. Hasilnya, saya hidup dan sehat, dan semua orang Anda telah menghilang. Tuo Baiye berkata dengan keras. Dia tidak mencari keadilan, dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Tuo Baiye, kamu berbicara omong kosong. Kami berkumpul hanya untuk bertukar pengalaman kultifasi. Kami tidak pernah mengirim orang kuat untuk berurusan denganmu. Apa yang kamu katakan harus didukung oleh bukti. Jangan memfitnah orang baik. Mereka melanggar aturan dan tentu saja tidak bisa mengakuinya. Begitu mereka mengakuinya, itu akan menjadi masalah besar dan mereka mungkin akan musnah. Mereka berharap Tuo Baiye tidak dapat memberikan bukti apapun dan tidak perlu takut. Aku punya buktinya, tapi aku tahu meskipun aku memberikan buktinya, kamu bisa menyingkirkan semuanya, jadi aku terlalu malas untuk mencarimu. Aku hanya menunggu hari ini untuk mengumpulkan kalian semua dan memusnahkan mereka di satu gerakan. Tuo Baiye berkata dengan tenang. Haha, Longfei yang tertawa Tuo Baiye, kamu terlalu melebih-lebihkan, bukan? Lihat, siapa yang lebih kuat? Jika ada lebih banyak orang, aku pasti sudah dibasmi olehmu sejak lama. Tuo Baiye berkata dengan dingin sekelompok sampah yang dikumpulkan tetaplah sampah, dan tidak ada ancaman. Kata-katanya sangat beracun dan langsung membuat marah para pemuda kuat yang hadir. Mereka semua adalah elit di antara para elit, tetapi mereka disebut tidak berguna oleh Tuo Baiye. Tidak peduli siapa orangnya, mereka akan sangat marah ketika mendengar kata-kata seperti itu. Basmi, basmi mereka semua, jangan tinggalkan sia-sia di aliansi Tianyu. Titik-titik-titik, orang-orang muda dan kuat dari empat sekte besar meraung dengan marah, semangat juang mereka meningkat menjadi segalanya waktu tinggi. Sampah tetaplah sampah, mengeluarkan suara yang lebih keras saja tidak akan berpengaruh. Kakak, mari kita bertindak bersama. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini. Han Feng masih bertanya pada Zhao Long. Zhao Long berkata serahkan Tuo Baiye padaku, Bei Ming, dan Bei Yu. Kamu bisa memikirkan sendiri cara menangani yang lain. Oke, kakak senior memblokir Tuo Baiye, dan kita bisa menangani yang lain. Feng sangat gembira. Faktanya, yang paling dia takuti adalah Tuo Baiye. Dia tidak begitu takut pada pria muda dan kuat lainnya. Bentuk, Qin Bis memberi perintah. Aliansi Tianyu memiliki kurang dari seribu orang dan penuh momentum. Han Feng memberi perintah orang-orang muda dan berkuasa dari empat sekte utama akan membentuk formasi terpisah dan kemudian mengepung mereka dari semua sisi. Pasukan Hewan Peliharaan Ibel 15. Orang-orang muda dan berkuasa dari Liga Tianyu memanggil binatang abadi yang kuat satu demi satu. Ada ribuan binatang abadi, dan tingkat budidaya mereka pada dasarnya berada di atas puncak alam abadi. Netherworld Warcraft belum digunakan untuk saat ini. Musuh memiliki banyak orang muda dan berkuasa. Akan sangat tidak bijaksana jika tidak mempertahankan mereka semua dan mengekspos Netherworld Warcraft. Bagaimanapun, dia benar-benar kalah. Masih ada 39 binatang abadi di tahap awal alam abadi sejati, yang cukup untuk menyapu bersih musuh yang kuat. Kelompok pertama binatang peri yang mereka lepaskan adalah empat orang kuat dari tahap awal alam abadi sejati. Mereka adalah binatang peri yang ditinggalkan oleh empat orang kuat dari alam peri sejati di vila 10.000 binatang terakhir kali oleh Tuobaye. Ketika Zhao Long dan yang lainnya melihat empat binatang abadi di tahap awal alam abadi sejati, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Tuobaye, kamu melanggar aturan dan benar-benar menggunakan binatang peri asli, kata Han Feng Keras. Haha, dalam peraturan, apakah dikatakan bahwa kamu tidak diperbolehkan menggunakan binatang peri asli? Tidak, aku juga ingin berterima kasih kepada orang-orang kuat itu terakhir kali karena meninggalkanku empat binatang peri asli. Kinzan berbisik ini adalah hewan peliharaan ajaib dari empat tetua vila 10.000 binatang kami. Tanpa diduga, mereka ditundukkan oleh Tuobaye. Tampaknya mereka benar-benar dalam masalah. Wajah Zhao Long sangat jelek itu saja salahmu. Itu hal yang baik, biarkan aku melihat apa yang dapat kamu lakukan melawan empat binatang peri yang sebenarnya. Awalnya, Zhao Long masih memiliki harapan untuk membasmi Tuobaye. Ketika dia melihat binatang peri yang sebenarnya, dia tahu bahwa hasilnya tidak dapat diprediksi. Banyak generasi muda pria kuat yang hampir tidak bisa bersaing dengan monster peri tahap awal dari alam abadi sejati, tetapi mereka harus memisahkan empat pria muda kuat teratas untuk menjerat empat monster peri besar. Tuobaye dan yang lainnya masih memiliki enam ahli muda terbaik, jadi mereka tidak memiliki cukup tenaga untuk bertarung. Kehancuran yang disebabkan oleh pembangkit tenaga listrik muda papan atas tidak dapat dibayangkan, dan kemungkinan besar hasilnya akan ditentukan oleh pembangkit tenaga listrik muda papan atas. Kakak laki-laki, sekarang terserah padamu untuk menjebak Tuobaye sendirian. Kakak senior Beiyu dan Beiming masing-masing menjebak binatang peri sejati, dan Long Feiyang dan Sueba masing-masing berurusan dengan binatang peri sejati. Saya tidak punya masalah. Masih mungkin untuk mengganggu Tuobaye untuk sementara waktu, tetapi Liga Tianyu masih memiliki enam ahli muda terbaik. Siapa yang Anda gunakan untuk mengganggu mereka? Zhao Long berkata dengan suara yang dalam. Tidak ada cara lain. Qin Zhan dan saya akan berurusan dengan satu orang masing-masing, dan tiga lainnya akan mengirim beberapa orang kedua setelah ahli muda terbaik untuk menjerat mereka. Han Feng benar-benar cukup tenang dan memikirkan suatu cara dalam waktu singkat. Idenya bagus, tapi dia salah menilai kekuatan Qin Bis dan yang lainnya. Selain itu, binatang abadi yang dipanggil oleh Tuobaye dan yang lainnya semuanya memiliki budidaya yang sangat tinggi, jauh melebihi kebanyakan orang muda dan berkuasa. Empat sekte besar termasuk sekte suci telah kehilangan keunggulan numeriknya. Tuobaye tidak memanggil lebih banyak binatang peri sejati. Dia telah berjanji pada Qin Bis dan yang lainnya bahwa mereka harus melibatkan lawan mereka terlebih dahulu dan mencegah mereka melarikan diri. Jika tidak, jika Han Feng dan yang lainnya tahu bahwa mereka telah dikalahkan, mereka pasti akan melarikan diri dari menara percobaan sesegera mungkin dan tidak akan tinggal di sana menunggu orang kuat dari Liga Tianyu membasmi mereka. Selama musuh terjerat sehingga tidak bisa melarikan diri, maka Anda bisa memanggil makhluk peri asli untuk membasmi musuh. Tuobaye, aku di sini untuk menemuimu. Zhao Long berkata dengan keras. Dia adalah orang pertama yang berperang, terutama untuk meningkatkan moral. Kemunculan binatang peri yang sebenarnya memberikan banyak tekanan pada orang-orang kuat dari empat sekte utama, menyebabkan banyak pemuda kuat kehilangan semangat juang mereka. Saat Zhao Long berperang, Sue Ba, Long Fei Yang, Bei Yu, dan Bei Ming juga melangkah maju dan menerkam empat binatang peri negeri Dongeng Sejati. Setelah putaran ketiga pengujian menara Dauzen, kekuatan dari pembangkit tenaga listrik muda teratas ini sangat menakutkan. Tidak masalah untuk bertarung melawan monster peri awal dari alam abadi sejati, tapi saya tidak tahu berapa lama mereka bisa mempertahankannya. Tuobaye dan empat binatang besar abadi semuanya terjerat dengan lawan mereka. Kedua belah pihak memiliki niat yang sama. Mereka menjerat lawan mereka terlebih dahulu dan tidak terburu-buru untuk menentukan pemenangnya. Oleh karena itu, pertarungan mereka terlihat sengit, namun nyatanya, mereka tidak menggunakan kartu truf mereka yang sebenarnya dan memiliki sisa kekuatan. Han Feng menerkam Wang Hao, dan Qin Zhan menerkam Qin Bis. Mereka berdua adalah rival lama, dan mereka bertarung sengit. Begitu mereka memulai, tidak ada yang menyerah satu sama lain. Selir Ying Hua, Wu Gang, dan Fu Lei tertinggal. Empat sekte besar masing-masing mengirimkan beberapa tokoh yang berada di urutan kedua setelah ahli muda terbaik, termasuk dua orang di bawah Zhao Long yang lain sendirian. Ketika semua pembangkit tenaga muda teratas memiliki lawan, pembangkit tenaga listrik muda lainnya juga bertarung bersama. Binatang abadi dari Liga Tianyu akan membentuk formasi untuk membasmi musuh, dan mereka sangat kejam. Sebagian besar dari orang-orang muda dan berkuasa telah berkultivasi di alam kekosongan abadi, sedangkan mereka yang telah berkultivasi pada tahap awal alam abadi spiritual relatif jarang. Adapun binatang peri di Liga Tianyu, ada banyak binatang peri di tahap awal alam periroh, dan ada juga banyak binatang peri di tahap tengah alam periroh. Perbedaan kekuatannya begitu besar sehingga para pemuda dan pembangkit tenaga listrik dari empat sekte besar tidak dapat menahan diri dan berteriak berulang kali. Demon Tong Tian dan Blood Demon God bersembunyi tidak jauh, melahap energi yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kultivasi mereka. Mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi jika ada yang lolos, mereka akan dibasmi oleh Dewa Setan Darah. Mo Tong Tian berusaha untuk tidak melakukan pembasmian apapun, jangan sampai dia kehilangan akal sehatnya dan berubah menjadi monster sungguhan. Tuo Baye selalu mengkhawatirkan hal ini, jadi dia mengeluarkan perintah tegas kepada Mo Tong Tian. Bahkan jika Dewa Ibel 15 Ibel 15 Darah tidak bisa menghentikan pemuda kuat yang melarikan diri, Ibel 15 Tong Tian tidak perlu mengambil tindakan. Di pinggiran, ada juga pemuda kuat dari Lembah Jiuyuan dan Klan Ibel 15 Bayangan, yang akan membasmi ikan bocor tersebut. Sejumlah besar binatang abadi bergegas untuk membasmi, dan beberapa pemuda kuat dari empat sekte besar memang ketakutan dan melarikan diri, tetapi tidak banyak orang yang melarikan diri. Segera, setiap orang memiliki lawan, dan mereka semua bertarung dan terjerat, terlepas dari satu sama lain. Bahkan jika Anda ingin berteleportasi, Anda dapat menghentikannya tepat waktu. Ketika saatnya tiba, Tuwobaye tidak ragu sama sekali dan sekali lagi melepaskan 39 binatang peri tahap awal alam abadi sejati. Setelah binatang peri ini muncul, mereka mengaum lagi dan lagi, dan momentum mereka sangat menggemparkan. Merasakan momentum yang luar biasa, wajah para pemuda dan penguasa dari empat sekte besar berubah. Binatang peri sejati, 39 binatang peri sejati. Zhao Long sangat terkejut. Dengan binatang peri sungguhan ini, mereka seharusnya cukup untuk membuatmu pergi, kan? Tuwobaye sedikit bangga. Tidak heran, kamu dapat menghancurkan yang kuat di alam abadi sejati, jadi kamu secara alami memiliki kartu truf yang kuat. Apakah makhluk peri yang kuat ini adalah kartu trufmu? Tuwobaye tidak menjawab, tapi tersenyum dan berkata Zhao Long, Aku tahu kamu sangat kuat, tapi itu tidak berpengaruh. Kamu tidak dapat membalikkan situasi. Binatang peri itu mulai mengambil tindakan, pertama membantu Fu Lei dan yang lain untuk berurusan dengan orang-orang muda dan berkuasa yang berada di urutan kedua setelah karakter orang teratas. Fu Lei dan yang lainnya melarikan diri dan mampu melepaskan tangan mereka untuk menghadapi pria muda dan berkuasa lainnya. Han Feng berteriak lari, melarikan diri dari menara percobaan. Melihat situasinya tidak menguntungkan, Han Feng mengambil keputusan cepat. Namun, mereka semua terjerat dan bahkan tidak bisa berteleportasi. Han Feng, kamu mati kali ini. Dia telah pergi untuk membantu Wang Hao menangani Han Feng dan mencegahnya melarikan diri. Wu Gang pergi untuk menjerat tiran darah itu, dan selir Ying Hua pergi membantu binatang peri itu menangani Long Fei Yang. Bagaimanapun, para pemuda kuat top itu dijerat oleh dua pria kuat untuk mencegah mereka melarikan diri. Bahkan di sisi Zhao Long, makhluk peri sejati datang dan menatapnya dengan penuh semangat. Binatang abadi itu tidak mengambil tindakan, tetapi memberikan tekanan tanpa akhir pada Zhao Long. Han Feng berteriak dan lari, tapi sayangnya tidak ada yang lolos. Semakin lama, semakin buruk keadaannya bagi mereka. Mata Zhao Long memerah dan dia berkata dengan keras tuobaye, apakah kamu benar-benar ingin membasmi semua orang? Tahukah kamu apa konsekuensinya? Bahkan jika aku ingin melenyapkan kalian semua, itu akan melukai empat orang super sekte sampai ke tulang. Bagaimanapun, empat sekte super tidak bisa melepaskan aliansi Tianyu kita, jadi mari kita rekrut beberapa pemuda kuat untuk mendukung mereka terlebih dahulu, kata tuobaye dingin. Setelah mendengar kata-kata tuobaye, Zhao Long tahu bahwa tidak ada ruang untuk bermanufar. Tuobaye telah mengetahui situasinya, dan ini adalah serangan pertama. Sekarang dia telah mengambil tindakan, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Saat ini, terlepas dari hidup dan mati, itu tidak dapat diakhiri. Mundur, Zhao Long memberi perintah kepada anak buahnya. Tidak dapat menolak, hanya ada satu cara untuk melarikan diri. Tapi Zhao Long terlalu bangga dengan bawahannya. Dia memberi perintah, tapi tidak ada yang bisa melarikan diri. Semakin kuat seorang pemuda, semakin kuat lawannya, dan seringkali terdapat lebih dari satu lawan. Ketika sejumlah besar pemuda kuat dari empat sekte besar terbasmi, orang-orang kuat dari Liga Tianyu melepaskan tangan mereka dan mulai berperang melawan beberapa orang. Saat ini, bukan saatnya membicarakan aturan dunia dan membedakan hidup dan mati secara langsung. Para pemuda kuat dari empat sekte super juga sangat kuat. Beberapa pemuda kuat tahu bahwa mereka akan mati, jadi mereka bangkit untuk melawan, dan juga membasmi beberapa pemuda kuat dari Liga Tianyu. Tidak ada jalan lain, Tuobaye telah meminta mereka untuk mencoba yang terbaik untuk melindungi diri mereka sendiri, namun beberapa orang masih meninggal. Sebagai perbandingan, korban di Liga Tianyu sangat kecil, dengan beberapa binatang abadi mati dan sangat sedikit orang muda dan berkuasa yang mati. Blood is kept. Zhao Long memuntahkan seteguk darah, lalu berubah menjadi bayangan darah dan melarikan diri dari keterikatan Tuobaye. Dia sangat cepat dan tidak berniat melarikan diri. Dia ingin menyelamatkan Beiyu dan Beiming. Beiyu dan Beiming adalah dua orang terkuat di bawahnya, dan dia tidak ingin meninggalkan mereka sendirian. Tuobaye sedikit terkejut melihat Zhao Long melarikan diri. Namun, ketika dia melihat bahwa Zhao Long tidak melarikan diri, tetapi pergi untuk menyelamatkan Beiyu dan Beiming bersaudara, dia segera mencibir Zhao Long, kamu sendiri yang mencari kematian. Teleportasi luar angkasa, sisi Zhao Long dalam sekejap dan melancarkan serangan sengit ke arahnya. Kecepatan yang sangat cepat, Zhao Long berkata dengan kaget. Dia tidak punya pilihan selain berhenti menyelamatkan Beiyu dan malah memblokir serangan Tuobaye. Kekuatan Tuobaye ada, tidak ada yang berani meremehkannya. Zhao Long juga seorang ahli pemurnian tubuh yang kuat, tapi dia tidak berani menerima serangan sengit Tuobaye secara langsung. Zhao Long, kamu seharusnya tidak tinggal, aku akan membuatmu menyesal, kata Tuobaye dingin. Sebelumnya, dia tidak siap, jadi dia membiarkan Zhao Long menggunakan teknik pelarian darah untuk melarikan diri. Selama Tuobaye bersiap, teknik pelepasan darah tidak ada gunanya dan akan sulit untuk melarikan diri. Tuobaye, kamu tidak bisa membasmiku. Aku bisa pergi kapan saja jika aku mau. Melihat ekspresi percaya diri Zhao Long, Tuobaye tahu ada yang tidak beres. Space Divine Settle, Zhao Long terlihat memasuki harta karun berbentuk pesawat ulang alik, lalu menembus kehampaan dan menghilang seketika. Artefak luar angkasa, Tuobaye terkejut. Dia dapat melihat bahwa artefak luar angkasa ini tidak sederhana. Itu mungkin adalah harta karun tingkat dewa tertinggi. Zhao Long memiliki harta karun, jadi dia secara alami tenang dan percaya diri. Sayang sekali, Tuobaye menghela nafas. Jika dia bisa membasmi Zhao Long, artefak luar angkasa akan menjadi miliknya. Artefak luar angkasa sudah cukup untuk meningkatkan kemampuannya menyelamatkan nyawanya. Namun, Tuobaye segera berhenti memedulikan Zhao Long. Dia berteriak dengan, Keras basmi dengan seluruh kekuatanmu, jangan tinggalkan siapapun. Meskipun Beiyu dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik muda terbaik, dia tidak menerima tiga pukulan Tuobaye. Budidaya kekuatan ilahi Tuobaye telah mencapai tahap tengah alam abadi sejati, yang cukup untuk menyapu orang-orang kuat di tahap tengah alam abadi sejati. Beiyu hampir tidak bisa bersaing dengan orang-orang kuat di tahap awal alam peri sejati, jadi dia tentu saja bukan tandingannya. Dengan satu pukulan, Beiyu memuntahkan darah. Dengan dua pukulan, tubuh Beiyu roboh. Melihat gaya bertarung Tuobaye yang kejam, ekspresi Han Feng dan yang lainnya berubah drastis. Terutama Han Feng, seorang praktisi Qi Feng murni, tubuhnya mungkin akan roboh jika dia bahkan tidak bisa menahan pukulannya. Setelah Tuobaye membasmi Beiyu, dia langsung menerkam Beiyu. Sama seperti sebelumnya, tiga pukulan menyelesaikan pertempuran dan membasmi Beiyu. Setelah membasmi dua ahli muda terkemuka, aliansi Tianyu membebaskan beberapa ahli yang kuat dan mulai membasmi para ahli dari empat sekte super. Empat sekte super memiliki banyak orang kuat, tetapi mereka kehilangan semangat juang, dan masing-masing ingin melarikan diri. Tapi hanya sedikit yang bisa mereka hindari. Masing-masing ahli muda dari Liga Tianyu memperoleh sesuatu, membasmi lebih dari satu musuh dan mendapatkan setengah poin mereka. Pembasmian terus berlanjut, jeritan terdengar keras dan bau darah memenuhi area sekitar. Ada pertempuran antara binatang abadi di negeri Dongeng yang sebenarnya. Tidak ada binatang abadi yang berani mendekat, dan tidak ada orang kuat dari sekte lain yang menonton. Setelah Tuobaye membasmi Beiyu, dia menerkam Han Feng. Lawan Han Feng adalah Wang Hao dan Fulei, yang sudah dalam bahaya. Saat dia melihat Tuobaye datang untuk membasmi mereka, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Tuobaye, kamu berani membasmiku. Saya adalah salah satu murid terpenting dari sekte suci. Dia masih menyimpan secerca harapan dan ingin menggunakan sekte tersebut untuk menekan Tuobaye. Bahkan jika kamu adalah anak kandung dari orang suci, aku akan tetap membasmimu, kata Tuobaye dingin. Han Feng sangat terkejut hingga perhatiannya menjadi terganggu. Senjata penghancur Dewa Fulei bukanlah senjata yang sederhana. Satu tembakan menembus tubuh Han Feng, dan energi kekerasan menyebabkan tubuh Han Feng runtuh sepenuhnya. Jiwa Han Feng terbang keluar, dan Tuobaye membasminya dengan satu pukulan. Dia bahkan tidak repot-repot menekan jiwa. Jika sekte suci bernegosiasi, mereka mungkin harus menyerahkan jiwa mereka jika dikalahkan. Oleh karena itu, Tuobaye membasmi orang-orang muda dan berkuasa itu dan menghancurkan mereka semua, tidak meninggalkan jalan keluar. Saat Han Feng meninggal, Sueba, Long Feiyang, dan Qin Zhan tidak berdiri lama dan dibasmi satu demi satu. Begitu para ahli muda terkemuka ini meninggal, orang lain tidak perlu takut. Tuobaye, Fulei dan yang lainnya mulai membantai para pemuda dan pria kuat yang tersisa. Dalam waktu kurang dari satu jam, hampir 10.000 pria muda dan berkuasa dari empat sekte super semuanya terbasmi, hanya Zhao Long yang melarikan diri. Dalam pertempuran ini, aliansi Tianyu juga menderita kerugian besar. Para elit muda dan kuat kehilangan hampir 100 orang, dan binatang abadi kehilangan lebih dari 500 orang. Anda harus tahu bahwa binatang abadi yang mereka panggil sangat kuat, dan mereka telah kehilangan begitu banyak, yang menunjukkan kekuatan serangan balik putus asa dari empat sekte super. Saudara Tuobaye telah menghancurkan orang-orang kuat dari empat sekte besar. Saya akan menaklukkan beberapa binatang abadi dan pergi dulu. Pergi, ayo kita semua istirahat, lalu kita bisa bergerak bersama dan mengasah diri kita semaksimal mungkin. Tuobaye berkata dengan keras. Empat sekte super utama telah dihancurkan. Saya yakin tidak ada sekte yang berani melawan orang-orang muda dan berkuasa dari aliansi Tianyu. Aman bagi orang-orang muda dan berkuasa ini untuk berpencar dan berpindah-pindah. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka dilindungi oleh beberapa binatang peri. Tidak mudah bagi seseorang untuk menghadapinya. Dan Tuobaye juga tidak menganggur. Dia membawa Dewa Ibel 15-15 Darah dan Tongtian Ibel 15 bersamanya di setiap lantai menara percobaan, melahap kekuatan jiwa dan roh jahat. Meskipun dia tidak bisa menggunakan tangan rahasia dari kekuatan superior untuk saat ini, dia masih bisa menghancurkan rencananya. Kekuatan jiwa dan roh jahat itu memanfaatkan Motongtian dan Dewa Ibel 15 jahat darah, menyebabkan budidaya mereka meningkat pesat. Ketika sampai pada akhir, budidaya Motongtian telah mencapai tahap tengah dari alam abadi sejati, dan budidaya Dewa Setan Darah telah mencapai puncak alam abadi sejati tahap tengah, keduanya telah membuat lompatan besar ke depan. Saya tidak tahu berapa generasi kekuatan jiwa para ahli muda yang telah terakumulasi di menara percobaan. Kekuatan jiwa itu ditelan oleh Demon Tongtian. Diperkirakan para master besar di dunia atas akan menjadi gila setelah mengetahuinya. Dengan begitu banyak kekuatan jiwa, Tuobaye juga membiarkan Nuanyu Sengzi menelan sebagian darinya untuk meningkatkan tingkat kultifasinya. Jika tidak, tingkat kultifasi Motongtian mungkin tidak dapat ditingkatkan ke tahap tengah alam peri sejati. Setelah mengumpulkan kekuatan jiwa, Tuobaye tidak melakukan apa-apa. Dia hanya bergabung dengan menara percobaan dan bisa mengetahui semua yang terjadi di menara percobaan. Sejujurnya, pemuda kuat dari Liga Tianyu menderita kerugian besar kali ini, dan dia takut kehilangan sesuatu lagi. Dia tidak mengendalikan binatang peri itu dan membiarkan orang-orang kuat dari Liga Tianyu menjadi liar, tetapi membiarkan orang-orang muda yang kuat dari Liga Tianyu mendapatkan pelatihan yang cukup. Meskipun banyak binatang peri di menara percobaan mati, ekspansi ketidak merasa buruk. Sebagian besar binatang peri di menara percobaan memiliki potensi yang sangat terbatas, dan unikon guntur misterius sudah menjadi binatang peri teratas. Akan sangat mudah untuk menaklukkan beberapa binatang peri ini ketika kekuatan Tuobaye meningkat, jadi tidak perlu merasa buruk. Bahkan jika Tuobaye mengambil binatang peri yang sebenarnya, kebanyakan dari mereka memiliki sedikit potensi untuk dimanfaatkan, dan dia tidak siap untuk membawa binatang peri itu ke dunia budidaya makhluk abadi. Sebaliknya, itu adalah tujuh binatang dewa teratas yang sangat disukai Tuobaye. Dia pergi untuk melihat kemajuan budidaya mereka dan menemukan bahwa kemajuan mereka sangat pesat. Baihu dan Huang Yulin berturut-turut menjadi orang kuat di tahap awal alam abadi sejati, sementara King Song, Suan Ming, Hu Tian, Feng Yang, dan Zilin semuanya telah mencapai puncak alam abadi spiritual, dan hanya selangkah lagi dari tahap awal, tahap alam abadi sejati. Budidaya hukum mereka cukup, dan selama energi abadi mereka meningkat, mereka dapat maju. Tuobaye tidak mengganggu mereka dan mengizinkan mereka terus berlatih. Beberapa lingkungan khusus di Menara Percobaan sangat cocok bagi mereka untuk meningkatkan budidaya mereka. Kompetisi Menara Percobaan akan segera berakhir. King Song dan monster lima elemen lainnya juga telah menembus kemacetan dan menjadi monster tahap awal dari negeri dongeng sejati. Alasan mengapa mereka meningkat begitu cepat adalah karena ada sejumlah besar makhluk peri sejati yang memberi mereka energi untuk berlatih. Metode budidaya ini bahkan merupakan metode yang digunakan Huang Yulin sebelumnya. Namun, begitu kultivasi mereka mencapai alam abadi sejati, akan lebih sulit untuk berlatih dengan cara ini. Terlalu sulit untuk menemukan sejumlah besar binatang abadi dengan atribut yang sama yang lebih baik dari mereka, bahkan di Menara Percobaan. Melihat King Song dan yang lainnya telah menembus kemacetan, Tuobaye membawa mereka semua sebelum pergi keluar. Setelah kompetisi Menara Uji Coba selesai, dia juga bisa datang dan membawa King Song dan yang lainnya pergi. Namun, hal itu dapat mengingatkan para atasan di dunia atas, jadi lebih baik berhati-hati. Titik-titik-titik. Di luar Menara Percobaan, ketika Zhao Long melarikan diri dari Menara Percobaan, dia mengejutkan semua orang kuat. Zhao Long selalu dikenal sebagai pemimpin dari lima naga yang disegel sementara. Bahkan jika Tuobaye muncul kemudian, banyak orang masih berpikir bahwa Zhao Long adalah yang paling kuat. Hanya lima hari telah berlalu, dan Zhao Long pasti menghadapi lawan yang tak terkalahkan dan kuat ketika dia melarikan diri karena malu. Orang suci itu berkata dengan suara yang dalam Zhao Long, apa yang terjadi. Dia mengenal Zhao Long secara menyeluruh dan mengetahui betapa kuatnya Zhao Long. Terlebih lagi, Zhao Long selalu diikuti oleh Beiyu dan Beiming, yang juga merupakan pria muda dan kuat. Siapa yang memaksa Zhao Long keluar dari Menara Percobaan? Kemana perginya saudara Beiyu dan Beiming? Pejabat senior sekte suci semuanya terdiam dengan keraguan di hati mereka. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Zhao Long menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Apa akhirnya, wajah orang suci itu menjadi sangat jelek. Zhao Long menenangkan diri dan berkata orang-orang muda dan berkuasa dari sekte suci, sekte jahat darah, klan naga, dan vila 10 ribu binatang berkumpul bersama. Hampir 10 ribu pria muda dan berkuasa berperang melawan orang-orang muda dan berkuasa dari aliansi Tianyu. Akibatnya, aliansi Tianyu orang-orang muda yang kuat pertama-tama memanggil ribuan binatang peri yang kuat, ditambah 4 binatang peri tahap awal alam peri sejati. Kami pikir kami memiliki peluang untuk menang, jadi kami bertarung melawan orang-orang kuat dari Liga Tianyu, tapi Tuobaye terjerat lagi. Dia memanggil 39 binatang peri tahap awal alam abadi sejati dan memulai pembantaian. Dia berhenti dan melanjutkan saya bertempur besar dengan Tuobaye, dan kemudian benar binatang peri alam peri bergabung, dan saya harus mengungsi. Saya ingin menyelamatkan Beiyu dan Beiming, tetapi gagal. 43 binatang peri sejati. Orang suci itu sangat terkejut sepertinya Tuobaye memasuki yang kesebelas lantai menara percobaan hanya demi kesuksesan. Menaklukkan binatang abadi di tahap awal alam abadi sejati. Tanpa diduga, setelah putaran ketiga tes menara Dauzen, kekuatannya telah meningkat sedemikian rupa. Sein sangat kuat dan merupakan puncak dari alam abadi sejati. Dia ingin menaklukkan binatang abadi di tahap awal alam abadi sejati. Jauh lebih sulit menaklukkan binatang peri daripada membasmi binatang peri di negeri Dongeng yang sebenarnya. 43 binatang peri sejati, diperkirakan orang-orang muda dan kuat dari 4 sekte utama kita tidak akan mampu bertahan. Zhao Long menghela nafas. Wajah orang suci itu sangat jelek, dan matanya dipenuhi dengan niat membasmi. Tahun ini, ada pemuda kuat yang paling menonjol, tetapi pemuda kuat terbaik hampir mati, yang merupakan pukulan besar bagi sekte suci. Begitu ada kekurangan dukungan, mereka harus tinggal di benua Sengtian untuk mengintimidasi sekte lain. Bagi mereka yang berkuasa di alam abadi sejati, kebanyakan dari mereka masih ingin naik ke dunia budidaya abadi, dan hanya sedikit dari mereka yang secara sukarela tinggal di alam bawah. Kompetisi pemeringkatan akan segera berakhir. Setelah selesai, kita harus melancarkan serangan besar-besaran untuk menghancurkan aliansi Tianyu. Jika tidak, aliansi Tianyu akan mengancam status sekte suci kita. Master sekte, saya khawatir itu tidak akan terjadi mudah untuk berurusan dengan aliansi Tianyu. Tidak ada yang tahu berapa banyak monster alam abadi sejati yang telah ditaklukkan Tuobaye, dan apakah ada ahli alam abadi sejati lainnya di sekitarnya. Kata Zhao Long, orang suci itu berkata dengan, Sungguh-sungguh kami meremehkan aliansi Tianyu beberapa kali dan menderita kerugian besar. Dalam operasi ini, kami tidak akan membuat kesalahan lagi dan berusaha untuk membasmi aliansi Tianyu dalam satu gerakan. Kamu menunggu orang-orang kuat dari dunia atas turun. Mereka secara alami akan berurusan dengan Liga Tianyu. Kita tidak perlu mengambil tindakan. Ye Chang Mengduo, Tuobaye dan yang lainnya tumbuh terlalu cepat jika mereka bertahan satu hari lagi, akan ada lebih banyak variabel. Faktanya, dia ingin menyerang lebih dulu, membasmi Tuobaye dan pejuang muda top lainnya, dan merebut harta karun dari mereka. Menurut spekulasinya, Tuobaye dan yang lainnya memiliki setidaknya lusinan harta karun tingkat dewa. Bahkan jika mereka memperoleh sejumlah kecil, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Selama dia mendapatkan harta karun itu, dia bahkan akan menyerahkan posisinya sebagai pemimpin sekte, langsung naik ke dunia keabadian, dan kemudian berlatih dengan tenang untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian dia bisa menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di dunia keabadian. Setelah kompetisi di menara percobaan berakhir, para ahli muda dari Liga Tianyu muncul bersama-sama di luar. Ketika orang-orang kuat dari Liga Tianyu muncul, para pemimpin teratas dari empat sekte super tampak dipenuhi dengan niat membasmi. Jika bukan karena persaingan peringkat antara pria muda dan berkuasa, empat sekte super besar mungkin ingin mengambil tindakan. Qin Seng memiliki pandangan yang rumit tentang Qin Bis. Dia benar-benar ingin menggunakan kekuatan aliansi Tianyu untuk membasmi orang-orang kuat dari garis keturunan Qin Tian. Tujuannya tercapai, tetapi kerugian dari Tentou Sanbis Vila terlalu besar. Melihat penampilan agung dari para pemuda dan pembangkit tenaga listrik Liga Tianyu, dan mengetahui bahwa Liga Tianyu telah secara langsung menghancurkan pemuda dan pembangkit tenaga listrik dari empat sekte super, semua sekte yang hadir penuh dengan ketakutan terhadap Liga Tianyu. Liga Tianyu terlalu kuat, dan sangat berani untuk berani memprovokasi empat sekte super pada saat yang sama. Orang-orang muda dan berkuasa dari Liga Tianyu semuanya adalah sekelompok orang gila, dan mereka tidak akan melepaskannya bahkan orang-orang muda dan berkuasa dari sekte suci. Sebaiknya kita tidak memprovokasi mereka. Biarkan mereka berperang dengan sekte suci. Akan lebih baik jika mereka bisa menghancurkan sekte suci melemahkan sekte suci. Para pemimpin tertinggi sekte super berharap seseorang akan menghancurkan sekte suci sehingga mereka memiliki kesempatan untuk naik ke kekuasaan. Orang-orang kuat yang keluar dari lembah naga sangat marah ketika mereka mengetahui bahwa elit klan naga telah dihancurkan. Klan naga akhirnya memiliki begitu banyak elit muda dan kuat, tapi sekarang mereka semua musnah. Salah siapa ini? Anda, pemimpin klan naga, memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal karena membiarkan Longfei yang menjadi musuh klan naga. Aliansi Tianyu Setelah kamu kembali, lebih baik kamu mengundurkan diri dari posisi pemimpin klan. Orang tua dari Longgu marah, dan pemimpin klan naga adalah orang pertama yang menderita. Pemimpin klan naga berkata dengan sedih para tetua yang terkasih, Tidak apa-apa bagi saya untuk mengundurkan diri sebagai pemimpin, tetapi Anda harus membalaskan dendam pemuda dan kuat kami. Anda tidak perlu maju untuk membalas dendam. Kami akan melakukannya itu wajar. Jika Anda berani membasmi kami, pemuda kuat di Longfali harus membayar harganya. Sekte jahat darah menderita kerugian terus-menerus di tangan aliansi Tianyu, membasmi dan melukai sejumlah besar pemuda dan pria kuat yang berprestasi, yang merupakan pukulan berat bagi sekte jahat darah. Tuobaye, aliansi Tianyu, kita tidak boleh membiarkan mereka ada. Mata para pejabat senior dari sekte jahat darah memerah. Kintian benar-benar dalam masalah. Mereka tidak hanya harus menanggung rasa sakit karena kehilangan keturunan, mereka juga harus menghadapi penganiayaan terhadap garis keturunan Kinseng. Awalnya, Kintian berharap untuk menggantikannya, tetapi kali ini dia menyebabkan kerugian besar pada vila 10.000 binatang. Saya khawatir garis keturunan Kintian akan dihukum dan bahkan mungkin tidak mampu bersaing dengan garis keturunan Kinseng. Orang-orang kuat dari Liga Tianyu mengabaikan pandangan orang lain dan mulai mundur untuk mencerna apa yang telah mereka peroleh. Tuobaye membuat pengaturan baru sehingga orang-orang muda dan berkuasa dari Liga Tianyu dapat memiliki binatang abadi yang kuat. Hanya ketika mereka menantang kompetisi mereka dapat memastikan peringkat mereka. Setelah diperingkat dalam peringkat gelar, akan ada sejumlah besar ramuan dan senjata ajaib sebagai hadiah. Ratusan orang muda dan berkuasa di Tuobaye diharapkan menerima hadiah yang bagus. Hadiah ini dibagikan oleh Sekte Suci atas namanya. Hadiahnya telah ditentukan sejak lama. Bahkan jika Sekte Suci dan Liga Tianyu memiliki kebencian yang mendalam, mereka masih harus mengambil hadiah tersebut dan menyerahkannya kepada orang-orang muda dan berkuasa dari Liga Tianyu. Tuobaye berkata semua orang berusaha untuk mendapatkan peringkat yang bagus. Hadiah itu bisa membuat semua orang lebih kuat. Ya, pemimpin aliansi itu. Binatang buas. Saudara Tuobaye, dari mana asal makhluk peri aslimu? Saya pergi ke lantai sebelas menara percobaan untuk menaklukkan beberapa binatang peri. Jika saya tidak bersiap, saya tidak akan mampu melenyapkan orang-orang muda dan kuat dari empat sekte besar dalam satu gerakan. Tuobaye berkata sambil tersenyum. Semua orang sangat senang. Ada banyak orang muda dan berkuasa di empat sekte utama. Harta yang mereka peroleh selama ujian menara Dauzen semuanya telah menjadi milik Tuobaye sebelum mereka sempat menyerahkannya. Tuobaye tidak meminta harta itu, dia bahkan mengambil sebagian esensi dan darah binatang mitos dan membagikannya kepada pemuda kuat yang membutuhkan. Tentu saja, esensi dan darah monster mitos terbatas, dan mereka yang dapat memperoleh esensi dan darah monster mitos adalah orang-orang muda dan kuat dengan bakat luar biasa, jika tidak, mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Tuobaye dan lainnya. Setiap orang memiliki motif egois dan tidak dapat diperlakukan sama. Para pemuda dan pembangkit tenaga listrik Liga Tianyu pada dasarnya dapat memahaminya, karena manfaat yang diterima masing-masing dari mereka pasti melebihi manfaat yang diperoleh para pemuda dan pembangkit tenaga listrik dari sekte super. Kinbis tersenyum dan berkata saudara Tuoba, kekuatanmu menjadi lebih kuat lagi, menarik kami semakin jauh. Setiap orang memiliki kesempatannya sendiri. Selanjutnya, kita akan segera menghadapi empat sekte super. Untuk membalas, setiap orang harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan mereka dan tidak bersantai sejenak. Jika ada yang menantang kita, Sueyan akan membangunkan kita. Bahkan Tuobaye bersiap untuk mundur dan mempelajari penggunaan kekuatan hukum, energi hongmeng, energi kekacauan, dan penggunaan kekuatan roh kudus. Dia membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk melindungi keluarga, teman, dan laki-lakinya. Tuobaye memiliki kekuatan delapan rangkaian hukum dan telah berkembang hingga tingkat zogchen, tetapi yang paling sering dia gunakan adalah hukum kekuatan ilahi. Dia tidak punya waktu untuk mempelajari kekuatan hukum lain dan tidak banyak menggunakannya. Sekarang musuh yang kuat dapat muncul kapan saja, dia perlu menguasai lebih banyak cara dan meningkatkan kekuatannya untuk melindungi dirinya sendiri, kerabat, dan teman-temannya. Kesatuan hukum lima elemen menjadi fokus penelitian Tuobaye. Karena hukum lima elemen disatukan, mereka begitu kuat hingga melampaui hukum guntur, ruang, dan kekuatan ilahi. Jika Anda dapat menguasai beberapa metode lagi dan menggunakannya saat menghadapi musuh, itu akan dapat memberikan efek yang ajaib. Hukum lima elemen disatukan, dan dia perlu belajar dari lima elemen binatang. Oleh karena itu, dia menemukan lima elemen binatang ilahi dan mempraktikkan penyatuan hukum lima elemen dengan mereka. Mereka bertarung bersama, berdiskusi satu sama lain, dan dengan cepat menguasai penggunaan hukum lima elemen. Dalam hal hukum petir, dia belajar dengan suan lei unikon, dan dia berlatih dengan sama cepatnya. Dalam hal hukum luar angkasa, dia hanya perlu mempelajarinya dengan wugang. Yang paling sering dia gunakan saat ini adalah teleportasi luar angkasa, yang merupakan metode yang dapat digunakan untuk melarikan diri dan bertarung. Mengenai penggunaan kekuatan asli dari ketiga sistem, Tuobaye tidak punya pilihan selain mengeksplorasi sendiri, dan belum menemukan metode yang berguna. Energi Hongmeng, energi kekacauan, dan kuasa roh kudus mengubah Tuobaye dalam segala aspek, namun tidak menghabiskan banyak energi. Tiga kekuatan asli masih ada di tubuhnya, namun ia belum menemukan cara untuk melakukannya menggunakannya dan tidak dapat memobilisasinya. Pertahanan, serang. Sinar kekacauan seperti naga raksasa, berkeliaran di tubuhnya. Jika dia bisa mengaktifkan energi keos, energi Hongmeng, dan kekuatan roh kudus, kekuatan yang akan dia keluarkan pasti akan lebih menakjubkan. Tantangan kompetisi terakhir telah dimulai, dan hanya ada sedikit pemuda kuat yang berani menantang aliansi Tianyu. Beberapa pemuda kuat, bahkan jika mereka memiliki kekuatan yang cukup, menantang pemuda kuat dari sekte lain dan tidak memprovokasi pemuda kuat Liga Tianyu. Para pemuda kuat dari Liga Tianyu diperintahkan oleh Tuobaye untuk berusaha tidak memprovokasi musuh yang lebih kuat, sehingga mereka jarang mengeluarkan tantangan. Adapun Tuobaye, Kinsou dan lainnya, tidak ada yang menantang mereka sama sekali. Karena Zhao Long dikeluarkan dari menara percobaan di pagi hari dan poinnya tidak tinggi, dia meluncurkan tantangan dan terus meningkatkan peringkatnya. Bahkan dia tidak menantang pemuda kuat dari aliansi Tianyu. Tetapi jika dia ingin menjadi salah satu dari lima naga, dia harus menantang beberapa pembangkit tenaga muda papan atas. Ali-ali menantang pemuda kuat dari Liga Tianyu, dia malah menantang Chen Guilong. Chen Guilong adalah seorang pembasmi, dan dia lebih buruk dalam pertarungan langsung. Inilah salah satu alasan mengapa Zhao Long menantangnya. Zhao Long takut orang-orang muda dan berkuasa dari Liga Tianyu akan memiliki hewan peliharaan perisejati, jadi dia ingin menghindari orang-orang muda dan berkuasa dari Liga Tianyu. Chen Guilong, aku menantangmu. Lima teratas sekarang adalah Tuobaye, Kinbis, Fulei, Wugang, dan Chen Guilong. Karena pemuda kuat dari Liga Tianyu telah membasmi banyak pemuda kuat dari empat sekte besar, poin mereka-mereka semua sangat tinggi, yang keenam adalah Selir Yinghua, yang ketujuh adalah Fulei, dan bahkan pemuda kuat lainnya dari Liga Tianyu pada dasarnya berada di peringkat 3000 teratas. Lima naga dan tiran darah yang disegel sementara di awal sudah mati, selama Zhao Long bukan salah satu dari mereka. Peringkat Zhao Long masih sangat tinggi. Setelah serangkaian tantangan, dia mencapai posisi ke-8. Untuk masuk lima besar, ia harus mengalahkan Fulei, Yinghua Fei, dan Chen Guilong. Dari tiga pejuang muda terbaik ini, Zhao Long memilih untuk menantang Chen Guilong terlebih dahulu. Saya menerima tantangan Anda. Chen Guilong tersenyum diam-diam. Dia tanpa malu-malu memesan binatang peri tahap awal dari Tuobaye, hanya untuk menghadapi Zhao Long. Dari segi kekuatannya sendiri, dibandingkan dengan Zhao Long, keduanya memiliki hewan peliharaan ajaib yang kuat. Tapi dia memiliki hewan peliharaan ajaib yang kuat, yang pastinya cukup untuk membuat Zhao Long minum sepoci. Keduanya berjalan ke panggung kompetisi dengan momentum yang sangat kuat. Chen Guilong, aku selalu ingin menantangmu, tapi sayangnya kamu tidak pernah menerima tantangan itu. Kali ini, aku pasti akan mengalahkanmu, kata Zhao Long dengan sungguh-sungguh. Zhao Long, aku tahu kamu sangat kuat, tapi sulit untuk mengatakan apakah kamu akan menang atau kalah. Kata Chen Guilong dengan tenang. Dengan kartu truf, Anda tentu akan percaya diri. Benarkah? Biarkan aku melihat kekuatanmu. Zhao Long mengambil tindakan terlebih dahulu. Zhao Long sangat kuat, kekuatan fisiknya juga sangat kuat, kecepatannya juga cepat, dan serangannya sangat menggelegar. Chen Guilong tidak terburu-buru memanggil binatang peri untuk bertarung, melainkan menggunakan shadow demon void step, terus-menerus menghindar, dan kadang-kadang melakukan serangan balik, menakuti Zhao Long hingga berkeringat dingin setiap saat. Metode bertarung klan bayangan Ibel 15 yang kuat sangatlah misterius dan tidak dapat diprediksi. Sekalipun Anda lebih kuat dari mereka, Anda tetap harus berhati-hati. Klan shadow demon telah dimusnahkan sejak lama, jadi tidak ada yang mengenali shadow demon void step, jika tidak, masalah pasti akan muncul. Tapi keterampilan gerakan Chen Guilong sangat mirip dengan selir Yinghua, dan orang-orang pasti mengasosiasikannya satu sama lain. Itu gerakan yang sangat indah, sepertinya agak familiar. Nan Yuling menghela nafas. Untungnya, selir Yinghua dan Chen Guilong jarang mengambil tindakan, dan sangat jarang melihat mereka mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Orang-orang kuat dari sekte suci belum pernah melihatnya dan tidak memiliki keraguan. Zhao Long dan Chen Guilong bertarung sengit lagi dan lagi. Sosok keduanya tidak terlihat jelas, dan suara pemecah ruang terdengar dari waktu ke waktu. Boom! Terdengar suara keras, dan keduanya bertabrakan satu kali, lalu mereka mundur. Chen Guilong terlihat semakin malu, dengan darah di sudut mulutnya. Hasil dari tabrakan langsung sudah jelas, Zhao Long bahkan lebih baik. Ini benar-benar kuat, ia layak menjadi salah satu dari lima naga di masa lalu. Keduanya sangat kuat, cukup untuk bersaing dengan orang-orang kuat di tahap awal alam abadi sejati. Realem dipuji. Ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik muda yang luar biasa di generasi ini, tetapi sangat disayangkan bahwa banyak pembangkit tenaga listrik muda terkemuka telah hilang. Jika orang-orang itu memasuki dunia budidaya keabadian, mereka akan memiliki kesempatan untuk tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik teratas. Pejabat sekte suci tampak murung ketika mereka melihat Zhao Long menang. Dengan satu gerakan, semua orang tersenyum. Untungnya, pemuda terkuat dari sekte suci kita masih hidup. Dia akan memimpin sekte suci kita ke tingkat yang lebih tinggi. Sayang sekali Beiming, Beiyu, dan Han Feng meninggal. Jika tidak, mereka akan menjadi generasi murid terbaik dari sekte suci kita. Mata orang suci itu dingin, dan nadanya bahkan lebih dingin kompetisi peringkat telah berakhir, dan kami akan membasmi semua orang kuat di Liga Tianyu. Zhao Long, dalam hal kekuatan, kamu memang lebih kuat dariku, sayang sekali. Segera, dia memanggil dua binatang abadi, keduanya berada di tahap awal alam abadi sejati. Binatang peri itu muncul dan mengaum lagi dan lagi. Zhao Long tampak sangat jelek ketika dia melihat dua binatang abadi di depan Chen Guilong. Dia juga memanggil binatang peri tahap awal dari alam peri sejati, tapi hanya ada satu. Orang-orang kuat dari sekte suci sangat marah ketika mereka melihat Chen Guilong telah memanggil dua binatang abadi di tahap awal alam abadi sejati. Peraturannya harus diubah di masa depan. Hewan peliharaan Ibel 15 tidak diperbolehkan untuk digunakan, atau hanya satu hewan peliharaan Ibel 15 yang dapat digunakan. Kebanyakan pemuda kuat hanya dapat mengendalikan satu hewan peliharaan Ibel 15. Bahkan orang kuat dari vila 10 ribu binatang hanya memiliki beberapa orang yang sangat berbakat. Hanya orang muda dan berkuasa yang dapat mengendalikan binatang abadi berkepala banyak. Chen Guilong bukanlah orang muda dan kuat dari vila 10 ribu binatang. Bagaimana dia tahu bahwa salah satu binatang peri dikendalikan oleh Tuobaye dan mematuhi perintah Tuobaye? Tuobaye hanya meminta binatang peri itu untuk mematuhi perintah Chen Guilong. Saya khawatir Zhao Long akan kalah. Dia hanya sedikit lebih kuat dari Chen Guilong. Chen Guilong memiliki binatang peri ekstra sejati untuk membantunya, jadi dia memiliki peluang lebih besar untuk menang. Chen Guilong memiliki dua binatang peri. Kekuatan muda teratas di Liga Tianyu mungkin lebih dari mengontrol dua binatang abadi. Zhao Long menantang mereka, dan peluang untuk menang bahkan lebih kecil lima naga kali ini. Orang suci itu sangat tertekan. Di depan umum, Zhao Long tidak berani menggunakan Space Divine Shuttle. Dia menyembunyikannya dari pejabat senior sekte suci. Begitu pejabat senior sekte suci mengetahuinya, dia akan mendapat masalah dan dia bahkan tidak akan bisa menyelamatkannya pesawat ulang alik luar angkasa. Peringkatnya lebih tinggi, dan manfaat yang diperoleh terbatas, yang jauh lebih penting dibandingkan pesawat luar angkasa. Oleh karena itu, melihat bahwa dia kalah, Zhao Long mengakui kekalahannya. Mengetahui bahwa dia tidak bisa lagi menjadi salah satu dari lima naga, Zhao Long menyerah begitu saja dan melanjutkan tantangan untuk menghindari pemaksaan mengekspos pesawat luar angkasa. Mereka yang berada di bawah terus menerus menantang, sedangkan lima besar pada dasarnya ditentukan. Kompetisi berlangsung lebih dari 10 hari, dan Tuobaye serta yang lainnya memenangkan peringkat teratas bahkan tanpa meninggalkan kompetisi. Pemeringkatan keluar dan larangan akun keluar dengan cepat. Tuobaye, naga pertama dari lima naga, dikenal sebagai Tyrannosaurus. Kinbis, salah satu dari lima naga, diberi judul Raptor. Fulei, salah satu dari lima naga, diberi gelar naga ilahi. Wugang, salah satu dari lima naga, memiliki gelar naga perang. Chen Guilong, salah satu dari lima naga, diberi gelar naga hantu. Wang Hao menjadi yang pertama dari delapan belas pahlawan, dan selir Ying Hua menjadi yang pertama dari tiga phoenix. Pria muda dan kuat lainnya, dua belas jepit rambut emas, dan Liga Tianyu menempati enam kursi. Persaingan di antara delapan belas elit lebih ketat. Selain Wang Hao, ada tiga orang lain dari aliansi Tianyu yang telah dipilih semua mengandalkan kekuatan hewan peliharaan ajaib, jika tidak maka akan sulit untuk mencapai peringkat delapan belas elit. 36 Ying, Tuobaye menempati jumlah kursi yang sangat banyak, total 12 orang. Prestasi yang dicapai oleh Liga Tianyu sungguh mengerikan. Bahkan Sekte Suci tidak pernah sekuat ini. Peringkat gelar, terutama yang kuat, namanya akan tersebar ke seluruh benua langit suci. Terkenal di seluruh dunia, terkenal di seluruh dunia, tidak lebih dari itu. Selain itu, peringkat yang berbeda menghasilkan hadiah yang berbeda. Sekte Suci membagikan hadiah satu per satu, dan aliansi Tianyu menerima harta terbanyak dan terbaik. Namun, dengan panen dari pagoda Dauzen, Tuobaye meremehkan hadiahnya. Yang dia dapatkan adalah satu set senjata abadi kelas 4, serta beberapa ramuan kelas 4 dan ramuan kelas 3. Imbalan bagi orang lain bahkan lebih buruk lagi, namun tetap saja sangat menarik bagi orang-orang muda dan berkuasa. Ada terlalu banyak pria muda dan kuat di puncak Liga Tianyu, sehingga mereka mendapatkan banyak senjata abadi. Hadiah tersebut tidak disita oleh Tuobaye dan disimpan sebagai pendapatan pribadi. Dia hanya memiliki satu persyaratan untuk orang-orang muda dan kuat di Liga Tianyu, yaitu terus meningkatkan kekuatan mereka. Setelah hasil pemeringkatan gelar keluar, nama Liga Tianyu terdengar di seluruh benua langit suci, dan bahkan beberapa dunia budidaya besar mengetahui tentang Liga Tianyu. Dalam kompetisi ini, Liga Tianyu adalah yang paling gemilang, dan yang paling mempesona adalah Liga Tianyu. Pakar muda terkuat semuanya ada di Liga Tianyu. Untuk kursi lima naga, aliansi Tianyu secara eksklusif memegang posisi 4 teratas, dan bahkan Chen Guilong memiliki hubungan baik dengan aliansi Tianyu. Jika Tuobaye tidak menolak Chen Guilong untuk bergabung, bahkan Chen Guilong pun akan menjadi anggota aliansi Tianyu. Jika orang tahu bahwa aliansi Tianyu hampir mengambil kelima kursi naga, saya tidak tahu betapa terkejutnya mereka. Tahukah kamu? Dalam peringkat kompetisi muda dan kuat ini, 4 orang dari Liga Tianyu telah memenangkan gelar lima naga. Satu orang adalah pemimpin dari lima naga, satu adalah pemimpin ketiga-ketiga, dan satu lagi adalah pemimpin dari delapan belas pahlawan. Kamu baru tahu ini, kamu benar-benar tertinggal. Orang-orang muda yang kuat dari Liga Tianyu, orang-orang muda yang kuat dari 4 sekte super hampir musnah lolos, Zhao Long. Peringkat kompetisi pemuda kuat tahun ini adalah yang terkuat, dan Liga Tianyu dikenal sebagai sekte terkuat dalam sejarah, melampaui sekte suci. Di masa lalu, pemenang terbesar dalam kompetisi di antara generasi muda yang kuat laki-laki adalah sekte suci. Hanya ada satu pemuda kuat yang tersisa, yang telah dibuang oleh banyak sekte. Semua ini disebabkan oleh aliansi Tianyu beberapa sekte super. Jika salah satu dari mereka muncul, jika ada pemuda yang kuat di dunia, akan ada orang-orang kuat dari dunia atas yang datang untuk memenangkan mereka Liga Tianyu, pasti ada orang-orang kuat dari dunia atas yang ingin menjalin hubungan baik dengan mereka. Orang-orang yang membicarakannya hanya tahu sedikit tentang hal itu. Tidak tahu situasi sebenarnya. Orang-orang kuat di alam atas tidak mencari orang-orang muda yang kuat dan luar biasa untuk memenangkan hati mereka, tetapi untuk meminta harta. Terutama harta setingkat dewa, mereka tidak akan melepaskannya. Tentu saja, sekte-sekte super itu semua mengetahui hal ini, karena beberapa murid mereka telah diambil hartanya, dan mereka tidak berani berbicara dalam kemarahan. Bahkan Seng Long Sinyu dikelola oleh orang lain, jadi mereka berani mengatakan apapun. Terlebih lagi, jika mereka naik ke dunia budidaya abadi, itu juga akan menjadi wilayah mereka. Jika mereka berani melanggar perintah, mereka pasti akan mendapat masalah besar. Pemeringkatan kompetisi telah berakhir, dan Tuobaye serta yang lainnya merasa stres. Namun, Menara Jubau masih buka untuk bisnis, dan Tuobaye serta yang lainnya tidak melarikan diri. Bahkan jika mereka dapat melarikan diri dari kota Zhongji, Benua Langit Suci akan tetap menjadi wilayah Sekte Suci. Bahkan jika mereka dapat melarikan diri dari Benua Sengtian, Seng Long Sinyu akan tetap menjadi wilayah mereka. Daripada bersembunyi, lebih baik bertarung langsung. Paling tidak, biarkan musuh menderita kerugian besar dulu, baru pikirkan evakuasi. Hampir semua harta karun di Treasure Collection Tower telah terkumpul dan dapat dievakuasi kapan saja. Sekte Bayangan sedang beroperasi. Jika ada masalah di Sekte Suci, Sekte Setan Darah, Klan Naga, atau Vila 10.000 Binatang, Tuobaye dan yang lainnya akan segera mengetahuinya. Mengetahui bahwa Liga Tianyu sedang menghadapi krisis besar, Moking tetap tinggal di Liga Tianyu dan tidak kembali ke Lembah Jiuyuan. Saudara Tuoba, jika kamu dikalahkan, kenapa kamu tidak ikut denganku ke Lembah Sembilan Jurang? Selama kamu memasuki Lembah Sembilan Jurang, bahkan Sekte Suci pun tidak akan berani memasukinya dengan mudah. Saudaramu, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya tidak bisa membawa bencana ke Lembah Jiuyuan. Jika saya kalah, saya punya tempat untuk mengungsi. Sekte Suci benar-benar tidak berani memasuki tempat itu dengan mudah. Tuobaye berpikir dari ini. Dunia bawah. Dunia Neter adalah dunia yang mandiri. Tidak peduli seberapa kuat Sekte Suci, mustahil untuk memasuki dunia Neter. Hanya ada satu hal yang merepotkan. Begitu Tuobaye dan yang lainnya memasuki dunia bawah, Sekte Suci pasti akan menutup pintu masuk dan keluar. Kemudian Tuobaye dan yang lainnya harus mencari tempat lain untuk keluar dari dunia bawah. Lingkungan di dunia Neter tidak cocok untuk latihan manusia yang kuat. Tuobaye dan yang lainnya tidak bisa tinggal di dunia Neter untuk waktu yang lama. Tuobaye tidak akan memasuki dunia bawah kecuali benar-benar diperlukan. Saudara Tuobaye, kami di Lembah Jiuyuan tidak takut dengan Sekte Suci. Lingkungan kami di sana istimewa, dan bahkan anggota kuat dari Sekte Suci tidak bisa masuk atau keluar, kata Moking Dingin. Aku tahu, tapi orang-orang berkuasa dari alam atas bisa datang dari alam bawah kapan saja. Mereka adalah ancaman besar bagi Lembah Jiuyuan. Aku tahu kamu punya niat baik, tapi kami tidak bisa melibatkan Lembah Jiuyuan. Kinbis berkata Saudara Tuoba, saya akan menghubungi Kin Seng, kepala keluarga Kin, dan memintanya untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Maka tekanan kita akan berkurang banyak. Keluarga Kin adalah badan utama di Wanshu Mountain Villa, dan keluarga Kin dibagi menjadi dua faksi. Satu faksi didominasi oleh Kin Seng, dan faksi lainnya didominasi oleh Kin Tian pasti akan mengambil tindakan terhadap aliansi Tianyu kita. Saya pikir tidak ada masalah dalam meyakinkan Kin Seng dengan orang-orang kuat. Kin Seng, tekanan kita akan jauh lebih sedikit. Adalah baik untuk mengurangi jumlah musuh sebanyak mungkin, Tuoba kamu berkata. Sayangku, beberapa orang kuat dari Lembah Naga sepertinya sudah lama keluar. Mereka bisa mengambil tindakan kapan saja. Wajah Tuobaye sedikit muram orang-orang kuat dari Longgu telah keluar. Jika mereka berani mengambil tindakan, mereka akan dibasmi tanpa ampun. Bahkan jika kekuatan mereka terungkap, Tuobaye tidak akan membiarkan mereka membasmi orang dari aliansi Tianyu. Orang kuat di Lembah Naga sangatlah kuat. Yang terlemah adalah mereka yang berada di tahap tengah alam abadi sejati, tetapi efektivitas tempur mereka pada dasarnya sebanding dengan orang kuat di tahap akhir alam abadi sejati. Kata Selir Ying Hua. Tidak masalah, selama tidak terlalu banyak orang, aku masih bisa mengatasinya, kata Tuobaye dengan tenang. Semua orang sangat senang melihat Tuobaye begitu tenang. Perkataan dan perbuatan pemimpin berdampak besar pada orang-orang berkuasa di Liga Tianyu. Belum ada musuh yang muncul, jadi Tuobaye dan yang lainnya terus berlatih. Dengan informasi dari Ying Men dan Chen Guilong, mereka bisa berlatih dengan percaya diri. Klan Ibel 15 Bayangan dan Sekte Suci juga merupakan musuh Bebu Yutan. Mereka telah menanam banyak mata-mata. Jika Sekte Suci melakukan tindakan apapun, mereka pasti akan mengetahuinya. Jaringan intelijen mereka lebih lengkap daripada jaringan gerbang bayangan, dan lebih mudah bagi mereka untuk mengetahui beberapa rahasia. Selama waktu ini, Tuobaye sedang berlatih dan memurnikan harta karun. Kekuatan pemikiran spiritual telah meningkat pesat, dan Tuobaye dapat dengan mudah menyempurnakan senjata abadi kelas 2, ramuan kelas 2, jimat abadi kelas 2, dan raja abadi kelas 2. Terutama imortal talismen kelas 2 dan imortal kui kelas 2. Tuobaye harus berusaha menyempurnakannya sebanyak mungkin. Tuobaye menggunakan kekuatan pikiran spiritualnya untuk menyempurnakannya dengan seluruh kekuatannya. Jika dia bisa mempersiapkan lebih banyak sebelum pertempuran, kemungkinan besar dia akan menang. Dia sudah menyiapkan sejumlah besar bahan, dan tidak ada kekurangannya. Namun, dia sendirian dan harta yang bisa dia perbaiki terbatas. Apakah itu jimat abadi kelas 2 atau raja abadi kelas 2, dia hanya bisa memperbaikinya sendiri, tidak ada yang bisa membantu. Dalam hal senjata spiritual, tingkat budidaya Fuley telah meningkat lagi dan dia sekarang mampu menyempurnakan senjata spiritual kelas 9 kelas atas. Jika Anda meminum pil dewa spiritual, Anda hampir tidak dapat menyempurnakan senjata abadi kelas 1. Adapun Liga Tianyu, kebanyakan orang mengasingkan diri. Sekte Suci telah mengumpulkan para pemimpin tertinggi dari Sekte Jahat Darah, Klan Naga, dan Vila 10.000 Binatang untuk mendiskusikan bagaimana menangani aliansi Tianyu. Sekte Suci sangat pintar, dan tentu saja dia tidak akan menangani Liga Tianyu sendirian. Membasmi seseorang dengan pisau pinjaman adalah sesuatu yang selalu mereka kagumi. Mampu memanfaatkan kekuatan Sekte Jahat Darah, Vila 10.000 Binatang, dan Klan Naga pasti akan mengurangi korban dari Sekte Suci, yang sangat bermanfaat bagi Sekte Suci. Semuanya, sudah jelas bahwa saya telah memanggil semua orang ke sini untuk tujuan ini. Saya harap semua orang akan membuat rencana untuk memastikan bahwa itu sangat mudah dan membasmi aliansi Tianyu dalam satu gerakan. Perang saat diskusi dimulai, Klan Naga langsung menarik diri dari aliansi. Semuanya, sebagai pemimpin Klan Naga, saya menyebabkan kerugian besar pada Klan Naga dan mengundurkan diri. Saya tidak lagi dapat membuat keputusan akhir tentang urusan Klan Naga di masa depan. Oleh karena itu, saya tidak punya hak untuk berpartisipasi dalam apapun yang Anda diskusikan. Pemimpin Klan Naga tidak berdaya. Orang-orang kuat yang hadir semuanya tampak jelek. Kekuatan Klan Naga sangat kuat, bahkan Sekte Suci pun tidak berani meremehkan mereka. Sekarang Klan Naga hilang sebagai sekutu, itu akan menjadi pukulan besar bagi Sekte Suci, Sekte Setan Darah, dan Vila 10.000 Binatang. Apa maksudmu Klan Naga? Bukankah Klan Naga ingin membalaskan dendam murid muda itu? Para senior longgu mengambil tindakan secara pribadi. Mereka terbiasa hidup sendiri dan tidak ingin terlibat. Dengan kepergian pemimpin Klan Naga, Moral Seng-Seng, Kintian, dan pemimpin Sekte Jahat Darah, Sue Sa, agak rendah. Orang suci itu menghela nafas tanpa partisipasi Klan Naga, kita harus memobilisasi orang-orang yang lebih kuat untuk memastikan tidak ada yang salah. Selain itu, orang-orang tua di Long Valley sangat pintar, dan kita harus mencegah mereka mengambil keuntungan. Ya, orang-orang tua di Long Valley mereka sangat kuat. Jika mereka berada dalam kegelapan, mereka akan memiliki pengaruh yang besar pada kita. Orang suci itu berpikir sejenak dan berkata saya akan segera mengirim orang-orang kuat untuk melihat setiap gerakan Klan Naga. Mari kita bahas berapa banyak ahli alam abadi sejati yang dapat dikirim masing-masing untuk menyapu aliansi Tianyu. Kintian pada dasarnya tidak mengatakan apa-apa alam abadi sejati yang bisa diamobilisasi yang kuat kurang dari setengah dari vila 10 ribu binatang, jadi tentu saja mereka tidak bisa dibandingkan dengan para orang suci dan ibel 15 darah. Tiga sekte besar kami masing-masing akan mengirimkan 50 orang kuat dari alam abadi sejati untuk memastikan tidak ada yang salah, saran Sue Sa. Kintian berkata Master Sekte Ibel 15 Darah, Master Sekte Suci, Anda tahu situasi di vila 10 ribu binatang kami. Saya tidak dapat memobilisasi banyak ahli alam abadi sejati saat ini. Saya dapat memobilisasi paling banyak 20 ahli alam abadi sejati, ditambah 20 binatang peri alam abadi sejati. Orang suci itu berpikir sejenak dan berkata baiklah, yang mulia Kintian akan memobilisasi 40 orang kuat dari alam abadi sejati. Dua sekte besar kami masing-masing akan mengirimkan 50 orang kuat dari alam abadi sejati. Tanda tanya, aliansi Tianyu dan jangan biarkan siapapun pergi. Sekte super memiliki fondasi yang kuat dan sangat kuat dalam memobilisasi orang-orang yang berkuasa. Tentu saja, hanya sekte super seperti benua Seng Tian yang dapat meninggalkan begitu banyak orang kuat di atas alam kekosongan abadi. Semakin banyak orang kuat di alam kekosongan abadi yang mereka tinggalkan, semakin banyak manfaat yang akan mereka peroleh, yang akan sangat bermanfaat bagi sekte mereka di dunia budidaya keabadian. Kintian tidak banyak bicara tentang orang-orang kuat di alam perispiritual. Dia masih bisa memobilisasi mereka. Selama ada ahli alam abadi sejati, bahkan jika dia dapat memobilisasi lebih banyak, dia tidak dapat menggunakan semuanya. Dia masih harus meninggalkan cukup banyak ahli top untuk mencegah Kint Seng melancarkan serangan. Faktanya, orang yang benar-benar menentukan hasilnya adalah orang yang benar-benar berkuasa di alam abadi. Jika Anda tidak cukup kuat untuk mencapai alam abadi sejati, akan sulit untuk mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Karena itu, Tuobaye meminta Kinbis dan yang lainnya untuk meningkatkan efektivitas tempur mereka ke tingkat alam abadi sejati. Binatang peri itu memiliki kebijaksanaan yang terbatas dan potensi yang terbatas. Masa depan aliansi Tianyu masih bergantung pada Kinbis, Fulei, Wang Hao, Ying Hua Fei, Wu Gang dan lainnya. Tiga sekte besar mulai diam-diam mengirimkan orang-orang kuat, dan Chen Guilong segera menyampaikan berita tersebut. Tuobaye memanggil beberapa pakar muda terkemuka dan mulai mendiskusikan tindakan pencegahan. Saudara-saudara, kali ini sekte suci, sekte jahat darah, dan vila 10.000 binatang telah memobilisasi total 140 pembangkit tenaga listrik alam abadi sejati, termasuk 14 pembangkit tenaga listrik jangka menengah alam abadi sejati, ditambah 30.000 pembangkit tenaga listrik alam abadi roh. Bisa dikatakan bahwa momentumnya sangat besar dan kuat. Kita harus menang. Di pihak klan naga, orang-orang tua dari lembah naga belum bersatu dengan sekte seng, sekte setan darah, dan vila 10.000 binatang berarti mereka tidak akan membalas dendam pada kita. Kita juga harus mengambil tindakan pencegahan. Tuobaye berkata dengan keras. Saudara Tuobaye, musuh terlalu kuat dan jauh lebih unggul dari kita. Bahkan jika kita menggunakan formasi besar mansion, kita mungkin tidak bisa menang. Kinbis menghela nafas. Anda dapat yakin, masih tidak ada masalah dalam menghadapi mereka. Tuobaye sangat percaya diri, saat pertempuran dimulai, saya akan membiarkan 43 makhluk peri sejati membantu mengaktifkan formasi untuk melawan musuh yang kuat. Gunakan formasi terlebih dahulu, basmi beberapa musuh. Kemudian dengan sengaja tunjukkan kelemahan, biarkan musuh memasuki formasi besar, lalu kalahkan mereka satu per satu. Tuobaye berkata tinggalkan semua yang kuat di tahap tengah sejati alam abadi bagi saya. Anda bertanggung jawab untuk menangani yang kuat di tahap awal alam abadi sejati. Tidak peduli berapa banyak orang di sana, satu orang, kita bisa membasmi musuh secepat mungkin dapat menciptakan keajaiban. Musuh yang dikirim kali ini tidak terlalu kuat, dan Tuobaye tidak siap menggunakan kartu tersembunyinya. Dengan bantuan formasi besar yang tak terhitung jumlahnya, musuh dapat dihancurkan sedikit demi sedikit. Saudara Tuoba, kamu begitu mendominasi, maka mari kita bekerja sama untuk membuat musuh tidak mungkin kembali. Fulei berkata sepertinya kita akan menggunakan yang asli kali ini untuk membasmi yang lebih kuat di alam abadi sejati. Bawalah kalian masing-masing empat binatang alam abadi sejati untuk mempercepat pembasmian musuh. Binatang peri alam abadi sejati yang tersisa akan diperkuat di mana saja kapan saja untuk memastikan bahwa orang-orang kita mengurangi korban. Tuobaye segera membuat pengaturan. Selain itu, dia berencana mengatur agar Motong Tian mengendalikan situasi secara keseluruhan dan menyelamatkan orang-orang kuat dari Liga Tianyu. Namun, dia tetap tidak mengizinkan Motong Tian membasmi orang, tetapi hanya mengizinkannya menyelamatkan orang. Dewa Ibel 15 Darah juga akan melakukan pembasmian besar-besaran kali ini. Dia bisa membasmi orang-orang kuat di tahap awal alam abadi sejati sendirian. Selain itu, lima elemen binatang ilahi membentuk sebuah tim dan juga bertanggung jawab untuk membasmi yang kuat di tahap tengah alam peri sejati. Tuobaye bekerja sama dengan Baihu dan Huang Yulin untuk membasmi orang-orang kuat di tahap tengah alam peri sejati. Yang dia inginkan adalah kecepatan, jika tidak, mereka akan mampu membasmi pembangkit tenaga listrik alam abadi sejati tingkat menengah jika mereka bertindak sendiri. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka dapat dengan mudah membasmi yang kuat di level yang sama, mengalahkan beberapa yang memiliki level lebih banyak. Formasi tersebut memainkan peran penundaan. Selama musuh tersebar, mereka dapat dihilangkan satu per satu. Semuanya dibagi menjadi beberapa kelompok, lalu berlatih bersama dengan monster peri, dan berusaha untuk menyelesaikan pertempuran secepat mungkin. Kita tidak tahu berapa lama formasi besar bisa bertahan, jadi kita harus bertarung dengan cepat. Para pemuda kuat menggunakan kekuatan aslinya untuk menghadapi orang-orang kuat dari alam peri spiritual. Pada saat yang sama, orang-orang kuat lainnya dari aliansi Tianyu kami juga dikirim untuk menyelesaikan pertempuran dengan keunggulan absolut. Tuobaye memberi pesanan. Liga Tianyu saat ini memiliki 300 ribu anggota tempur, semuanya dikerahkan, menempati keunggulan absolut. Yang kuat di alam abadi sejati menggunakan keunggulan lokal mereka untuk mengalahkan mereka satu per satu dan menyelesaikan pertempuran. Yang kuat di alam peri spiritual menghancurkan lawan mereka dengan kekuatan absolut. Jika orang-orang suci mengetahui pengaturan Tuobaye, mereka mungkin akan takut. Di pihak Liga Tianyu, sejumlah besar orang kuat sedang berlatih dan bekerja sama di Netherworld Immortal Mansion untuk mempersiapkan perang. Tuobaye tidak memberitahu Kinbis dan yang lainnya bahwa dia juga mengendalikan sejumlah besar binatang perisungguhan. Dia hanya ingin menggunakan orang-orang kuat dari sekte suci, sekte setan darah, dan vila 10 ribu binatang untuk mempertajam Kinbis dan lainnya agar mereka bisa tumbuh dengan cepat. Jika semua orang tahu bahwa Liga Tianyu masih memiliki sejumlah besar makhluk peri alam abadi sejati yang kuat, mereka tidak akan memiliki tekanan dan akan sulit untuk membuat kemajuan. Mo King berpartisipasi dalam pelatihan ini. Setelah dia menyamar, dia mewakili dirinya sendiri. Chen Guilong bertanggung jawab atas intelijen, dan klan Shadow Demon tidak terlibat. Jika tidak, dengan jumlah orang kuat dari klan Shadow Demon, mereka dapat dengan mudah menghancurkan orang kuat dari tiga sekte utama. Sebaliknya, Tuobaye sebenarnya lebih khawatir tentang orang-orang tua yang keluar dari lembah naga. Mereka lebih sulit dihadapi, dan memiliki lebih banyak orang tidak akan banyak berpengaruh. Kuncinya, jumlahnya hanya sedikit, dan kita tidak tahu kapan mereka akan mengambil tindakan. Tuobaye juga tidak menganggur, dia membawa serta Kong Wuhen, Su Ming, Sue Yan dan orang-orang kuat lainnya yang pandai mengatur formasi, dan mulai mengatur formasi secara agresif, mengubah rumah besar Menara Jubau menjadi kolam naga sungguhan dan sarang harimau. Saat ini, Tuobaye mampu membentuk formasi abadi kelas dua sendiri, dan Kong Wuhen hampir berada pada level yang sama. Jika mereka bergabung bersama, mereka dapat membentuk formasi abadi kelas tiga. Kombinasi formasi abadi level ketiga dalam jumlah besar masih sangat kuat, belum lagi ada jebakan lain dan formasi beracun dalam formasi besar tersebut. Menara Jubau masih beroperasi normal dan tidak terpengaruh. Dari luar, Liga Tianyu sangat tenang. Mata-mata dari Sekte Suci tidak menemukan sesuatu yang aneh, mengira aliansi Tianyu belum mendapatkan beritanya. Setelah orang-orang kuat dari tiga sekte besar berkumpul, mereka siap mengambil tindakan. Para pemimpin dari tiga sekte besar memiliki pendapat berbeda mengenai apakah akan melakukan serangan diam-diam atau pengepungan yang terbuka dan jujur. Qin Tian tidak ingin kehilangan terlalu banyak orang dan cenderung menyerang secara tiba-tiba. Para orang suci dan setan darah sama-sama takut kehilangan muka sekte tersebut dan ingin mengepung gedung harta karun dengan cara yang adil dan adil. Terutama Sekte Suci, sebagai sekte nomor satu di benua langit suci, jika mereka memilih untuk melakukan serangan diam-diam, mereka pasti akan mengikuti kebenaran. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa melakukan serangan diam-diam. Pada akhirnya, mereka mencapai kesepakatan untuk mengepung aliansi Tianyu secara terbuka dan memberantasnya dalam satu gerakan. Dalam perang ini, orang-orang suci tidak akan maju. Jika mereka perlu maju untuk menghadapi sekte yang baru terbentuk, maka mereka akan merendahkan diri dan akan ditertawakan. Sekte Super ini memiliki banyak keraguan yang mencegah mereka bertindak sebebas aliansi Tianyu. Kali ini, kita harus menyatukan perintah kita untuk menghindari kekalahan secara individu. Oleh karena itu, kita harus memilih satu orang dari antara orang-orang kuat di tahap tengah alam abadi sejati untuk mengambil tanggung jawab penting. Sue Sa dan Kintian tentu berharap rakyatnya sendiri yang mengarahkan pertempuran agar korban jiwa bisa berkurang. Namun, kekuatan di belakang mereka tidak dapat dibandingkan dengan sekte suci, jadi mereka tetap mengenal diri mereka sendiri dan tidak bersaing untuk mendapatkan komandan. Pada akhirnya, orang suci memerintahkan seseorang bernama Seng Sian, orang kuat di tahap tengah alam abadi sejati, untuk bertanggung jawab memimpin pertempuran. Yang abadi suci memiliki hubungan yang sangat baik dengan tanah suci. Setelah kematian tanah suci, yang abadi suci membenci Tuobaye dan Liga Tianyu. Kali ini dia berinisiatif meminta Ying berurusan dengan aliansi Tianyu. Kekuatan Seng Immortal adalah yang terbaik di antara orang-orang kuat di tahap tengah alam abadi sejati, dan tidak lebih buruk dari orang-orang kuat biasa di tahap akhir alam abadi sejati, yang membuat orang suci merasa nyaman. Ketika semuanya sudah siap, Dewa Suci memberi perintah keras, dan tentara berangkat dan langsung menuju rumah Liga Tianyu. Puluhan ribu orang kuat itu begitu kuat dan agung sehingga mereka secara langsung mengejutkan semua orang kuat di kota Zhongji. Sekte Suci, Sekte Setan Darah, dan Vila 10.000 binatang akhirnya mengambil tindakan. Untuk menghadapi Liga Tianyu, mereka sebenarnya mengirim lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik alam abadi sejati. Mereka sangat menghargai Liga Tianyu. Liga Tianyu hanyalah sekte yang baru dibentuk tanpa dasar. Jelas tidak banyak orang kuat di alam abadi sejati. Hasil pertempuran, Liga Tianyu terlalu terkenal, dan para ahli mudanya sangat kuat, terlihat dari peringkat gelar mereka. Tidak mungkin bagi sekte-sekte itu untuk mengatakan bahwa mereka tidak iri dengan aliansi Tianyu. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar sekte masih ingin melihat lelucon aliansi Tianyu. Di mata mereka, Sekte Suci tidak terkalahkan, belum lagi Sekte Suci juga telah bersatu dengan orang-orang kuat dari Sekte Jahat Darah dan Vila 10.000 binatang. Liga Tianyu memiliki sejumlah besar pembangkit tenaga listrik muda yang luar biasa, tetapi waktu pelatihan mereka terlalu singkat, membuat mereka tidak mampu bersaing dengan generasi pembangkit tenaga listrik yang lebih tua. Kasihan sekali para pakar muda terkemuka itu. Beberapa orang merasa kasihan pada aliansi Tianyu. Hampir tidak ada yang optimis tentang aliansi Tianyu. Citra Sekte Suci yang tak terkalahkan berakar kuat di hati orang-orang. Begitu Sekte Suci keluar, hampir tidak ada Sekte yang bisa menolaknya. Sekte yang dulunya makmur, termasuk klan Ibel 15 Bayangan, tidak mampu menghentikan pasukan Sekte Suci. Dibandingkan dengan Sekte-Sekte tersebut, kesenjangan antara aliansi Tianyu dan Sekte-Sekte tersebut sangat besar. Menurutku, jika aliansi Tianyu bertahan paling lama setengah jam, mereka semua akan musnah. Tuobaye sangat kuat dan pasti punya kartu truf. Menurutku mereka bisa bertahan selama satu jam. Satu jam adalah batasnya, dan pasti akan sulit menahan mereka lebih lama. Sangat buruk sehingga mungkin memakan waktu kurang dari setengah jam, itu adalah aliansi Tianyu. Nan Yuling ingin membantu Tuobaye dan yang lainnya, tapi Nan Tianmen tidak berani menyinggung Seng Song. Nan Yuling pernah berkata kepada Tuobaye bahwa dia ingin membantu Liga Tianyu secara pribadi, tetapi Tuobaye menolak. Kali ini aliansi Tianyu dalam masalah, tapi Tuobaye masih menunjukkan ketajamannya. Dia seharusnya tidak memprovokasi orang-orang dari empat Sekte Super. Pemimpin Sekte Nan Tianmen menghela nafas. Wajah Nan Yuling tampak sedikit jelek Tuobaye pandai menciptakan keajaiban, mungkin dia bisa melakukannya kali ini. Tuobaye, jangan biarkan apapun terjadi. Ada Kimbis, jadi kamu harus melindungi Huang Ling. Huang Ying menghela nafas. Huang Ling sudah berada di Liga Tianyu dan berjalan bersama Kimbis. Saat ini, pilihannya untuk berbagi kesulitan dengan aliansi Tianyu telah diakui oleh Tuobaye. Titik-titik-titik. Semua orang di Liga Tianyu sudah siap. Perang akan datang, tetapi semua orang sangat gembira dan tidak ada yang takut. Dari awal hingga sekarang, aliansi Tianyu telah berkembang dari 20 orang kuat menjadi 1 juta orang kuat sekarang. Dari awal yang sederhana, kini telah memprovokasi tiga sekte super besar untuk bergabung, yang cukup untuk dibanggakan. Mereka sebagian besar masih muda dan kuat, mereka tidak kekurangan semangat dan semangat juang, dan mereka tidak akan mudah menyerah. Sayangku, pasukan dari tiga sekte besar dipimpin oleh Yang Abadi Suci. Yang Abadi Suci adalah tingkat budidaya puncak di tahap tengah alam abadi sejati, dan efektivitas tempurnya sebanding dengan orang kuat biasa di alam abadi, tahap akhir dari alam abadi sejati. Putri Yinghua mengirimkan berita tersebut. Dia terus berhubungan dengan Yingmen dan Chen Guilong, dan mengetahui segalanya sesegera mungkin. Yang Abadi, saya akan bertemu dengannya secara pribadi untuk melihat siapa yang lebih kuat. Tuobaye sangat termotivasi. Saudara Tuobaye, Jangan lupa, kita harus bertarung dengan cepat, dan kamu tidak boleh terjerat oleh Dewa Suci yang mengingatkan. Jangan khawatir, orang kuat di tahap tengah alam peri sejati saja tidak cukup. Aku hanya ingin membasminya dengan cepat dan melemahkan semangat musuh. Tuobaye sangat percaya diri. Tingkat kultivasinya di aliran pemurnian tubuh sudah berada di tahap tengah alam abadi sejati, yang cukup untuk mengalahkan sebagian besar orang kuat di tahap tengah alam abadi sejati. Ini hanya kekuatan fisik, dan budidayanya di aspek lain tidak lemah. Secara alami tidak sulit untuk membasmi yang abadi. Jika Dewa Suci meremehkannya, dia bahkan mungkin membasminya dengan satu serangan. Saudara Tuobaye, apakah kultivasimu telah mencapai terobosan? Fu Lei bertanya. Tuobaye berkata dengan tenang kekuatan fisik saya telah mencapai tahap tengah alam abadi sejati. Bisakah Anda yakin? Mengetahui bahwa semua orang khawatir, Tuobaye mengatakannya secara langsung. Saudara Tuobaye, kamu terlalu menakutkan. Kekuatan fisikmu dua kali lebih kuat dari milikku, teriak Kimbis. Wugang menghela nafas saya benar-benar tidak bisa bersaing dengan bos. Sepertinya saya masih harus terus bekerja keras. Mengetahui kekuatan Tuobaye, semua orang merasa jauh lebih santai. Kuat atau tidaknya pemimpin secara langsung mempengaruhi semangat kerja. Tuobaye berencana untuk membasmi yang abadi suci terlebih dahulu, juga untuk menurunkan moral musuh dan meningkatkan moral orang-orang kuat dari aliansi Tianyu. Beberapa orang kuat di Liga Tianyu masih mengalami demoralisasi karena mereka mengetahui teror dari sekte suci. Yang harus dilakukan Tuobaye adalah mematahkan mitos sekte suci dan membuat bawahannya penuh percaya diri dan semangat juang. Dong-dong. Sesaat kemudian, sejumlah besar orang kuat datang. Hancurkan Liga Tianyu. Hancurkan Liga Tianyu. Orang-orang kuat dari tiga sekte besar meraung dengan kekuatan yang mengejutkan. Banyak orang kuat di aliansi Tianyu melihat kekuatan musuh mereka, dan semangat mereka semakin turun. Tuobaye berdiri sekelompok pecundang juga ingin menghancurkan aliansi Tianyu kita. Itu hanyalah khayalan. Datanglah jika Anda memiliki kemampuan. Saya akan menunggu Anda di dalam mansion. Dia baru saja memulai jika Anda membasmi yang abadi suci, maka musuh kemungkinan besar akan membuat perubahan. Bukan ini yang ingin dilihat Tuobaye. Musuh harus dimasukkan ke dalam formasi terlebih dahulu, dan bahkan jika Dewa Suci terbasmi, orang lain tidak akan bisa keluar. Tuobaye memasuki mansion dan mengaktifkan formasi. Boom! Formasi dibuka dengan momentum yang besar. Beberapa formasi besar di pinggiran semuanya adalah formasi abadi kelas 1 dan kelas 2. Sedangkan untuk formasi abadi kelas 3, semuanya tersembunyi di dalam mansion dan tidak terekspos. Tiga tim pria dan kuda, bubarkan dan hancurkan formasi, langsung hancurkan formasi musuh. Dewa Suci melihat bahwa yang terkuat hanyalah formasi abadi kelas 2, jadi dia tidak mengambil hati. Membasmi, formasi besar tersebut didorong oleh sejumlah besar orang kuat dari aliansi Tianyu, membuat kekuatan formasi besar tersebut cukup mencengangkan. Ketika musuh melancarkan serangan, orang-orang kuat dari aliansi Tianyu juga mengerahkan formasi besar untuk menyerang. Tim musuh terdiri dari puluhan ribu orang, namun pihak Liga Tianyu memiliki setidaknya puluhan ribu orang untuk memobilisasi formasi, menggunakan banyak orang melawan sedikit. Ditambah dengan berkah dari formasi, serangan mereka terlalu ganas. Ah! Jeritan itu berlanjut. Setelah serangan putaran pertama, banyak orang kuat dari tiga sekte besar terkejut sampai mati. Ekspresi Shane Immortal berubah drastis, dan dia segera memerintahkan orang-orang kuat dari alam abadi sejati untuk mengambil tindakan dan menghancurkan formasi bersama. Tuobaye dan yang lainnya tidak terlibat, dan hanya meninggalkan beberapa formasi besar di luar untuk melumpuhkan musuh. Dengan bantuan orang-orang kuat dari alam abadi sejati untuk menghancurkan formasi, orang-orang kuat dari tiga sekte besar menyerbu ke dalam mansion. Sebuah tempat tidak jauh dari gedung harta karun dikelilingi oleh sejumlah besar orang kuat yang menyaksikan pertempuran tersebut. Tiga sekte besar yang dipimpin oleh sekte suci terlalu kuat, dan mereka seperti menghancurkan segalanya. Formasi Liga Tianyu tidak ada gunanya. Pembangkit tenaga listrik muda terbaik. Tuobaye dan yang lainnya terus mundur, melihat musuh masuk jauh ke dalam mansion, dia segera memerintahkan ayo berkumpul dan jebak mereka sampai mati. Ya, pemimpin aliansi, Kong Wuhin berkata dengan keras. Dia bertanggung jawab untuk membentuk formasi. Pada saat yang sama, ratusan ribu orang kuat dari aliansi Tianyu memasuki formasi dan bertanggung jawab untuk mengaktifkan formasi untuk mengerahkan kekuatan terkuatnya. Jika tidak ada yang memobilisasi formasi, maka akan mudah dipatahkan. Namun jumlah orang kuat yang berada dalam formasi tersebut banyak, sehingga akan sulit untuk mematahkan formasi tersebut, kecuali orang yang menghancurkan formasi tersebut jauh lebih kuat dari orang kuat yang berada dalam formasi tersebut. Gemuruh, tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang dengan kekuatan yang besar. Formasi besar yang tak terhitung jumlahnya muncul dan secara langsung memblokir semua orang kuat dari tiga sekte besar. Formasinya tertutup, dan orang-orang di luar tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam formasi. Aliansi Tianyu tidak sederhana. Ia sebenarnya memiliki rencana cadangan. Dilihat dari kekuatan formasinya, itu seharusnya merupakan formasi abadi kelas tiga. Luar biasa! Tuobaye dan yang lainnya telah menunjukkan kelemahan mereka kepada musuh untuk memikat mereka lebih dalam. Baru sekarang mereka menjadi serius. Formasi abadi kelas tiga. Formasi abadi tidak dapat menghentikan orang-orang kuat dari tiga sekte besar, dan aliansi Tianyu hanya bertahan. Titik-titik, saat formasi ditutup, Tuobaye muncul di depan orang-orang kuat dari tiga sekte besar. Selamat, kalian semua memasuki tanah kematian. Tuobaye tertawa, haha. Tuobaye, menurutmu formasi abadi kelas tiga dapat menjebak kita. Tidak, tapi kami bisa membasmimu. Tuobaye yakin. Tuobaye, kamu membasmi tanah suci. Aku ingin membalaskan dendamnya. Bagaimana kalau pertarungan antara kamu dan aku? Dewa suci mengeluarkan tantangan seperti yang diharapkan. Faktanya, dalam pertarungan antar kultifator, mereka seringkali bersaing dengan kekuatan para ahli papan atas. Merupakan tradisi juga bagi pemimpin pasukan untuk bertarung terlebih dahulu untuk menentukan pemenang. Terlebih lagi, jika Dewa suci ingin membalaskan dendam tanah suci, dia memiliki lebih banyak alasan untuk menantang Tuobaye. Jika Tuobaye menolak tantangan tersebut, hal itu juga dapat merusak moral aliansi Tianyu. Oke, saya menerima tantangan Anda. Tuobaye setuju tanpa ragu-ragu. Kamu memiliki keberanian, dan itu tidak buruk. Seng Sian berkata dengan dingin namun, kamu tidak memiliki peluang melawanku. Apakah kamu memiliki peluang atau tidak? Itu tidak terserah kamu. Kamu harus mencoba untuk mengetahuinya. Kamu berkata dengan jelas. Melihat Seng Sian hendak bersaing dengan Tuobaye, orang kuat lainnya tidak bergeming. Mereka ingin menunggu Tuobaye dan Seng Sian menentukan pemenangnya. Keduanya berdiri dengan bangga di kehampaan, momentum mereka terus meningkat. Dari segi momentum, Tuobaye kian tertinggal dan tidak menunjukkan kekuatan terkuatnya. Merasakan momentum Tuobaye, Seng Sian tersenyum Tuobaye juga tidak sebaik itu. Kekuatannya paling tidak sebanding dengan Tanah Suci. Dengan kekuatanku, aku dapat dengan mudah mengalahkannya. Jika ada kesempatan, akan lebih baik untuk membasminya dalam satu gerakan. Pasti ada banyak harta karun tingkat dewa di Tuobaye ini. Dengan kekuatannya, tidak mungkin dia bisa mengaktifkan harta karun tingkat dewa dua dari harta tingkat dewa itu dan menjadi orang teratas di masa depan. Pertempuran bahkan belum dimulai, tetapi dewa suci sudah mulai bertindak egois dan ingin mendapatkan keuntungan. Basmi, basmi, kedua pria itu berteriak bersamaan, lalu bergegas menuju satu sama lain. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Tuobaye sebanding dengan orang kuat di tahap awal alam peri sejati, hanya sedikit lebih kuat. Untuk melakukan ini, Anda masih perlu melumpuhkan holy immortal, yang akan membuatnya lebih mudah untuk menang. Benar saja, dewa suci melihat kekuatan Tuobaye dan tidak lagi begitu serius. Dia menembak dengan sangat santai dan tidak menganggap Tuobaye sebagai lawan dengan level yang sama. Holy immortal, kamu mencari kematian sendirian, kamu tidak bisa menyalahkanku. Ketika mereka berdua semakin dekat, Tuobaye tiba-tiba melakukan pembasmian spiral penghancur jiwa dan kemudian menggunakan bentuk keempat dari Senwu Bafis untuk menghancurkan bintang-bintang. Dia telah mempraktikkan bentuk keempat dari tinju hegemon Senwu untuk menghancurkan bintang-bintang hingga mencapai kondisi kesempurnaan agung, dan dia tidak dapat mempraktikkan bentuk kelima dari tinju hegemoni Senwu untuk saat ini. Yang abadi suci tiba-tiba diserang oleh kesadaran spiritualnya, jiwanya terluka, dan dia jatuh ke dalam kondisi lesu. Tinju Tuobaye langsung mengenainya. Meskipun Seng Sian juga seorang ahli pemurnian tubuh yang kuat, tingkat kultivasinya tidak dapat dibandingkan dengan Tuobaye. Tubuh orang suci itu langsung roboh, dan jiwanya terbang keluar. Jiwanya terluka dan masih sedikit tertekan. Mati, Tuobaye mencubitnya dan kemudian mengerahkan kekuatan. Ah! Yang abadi suci berteriak, sangat menyedihkan. Suara ini sampai ke telinga orang-orang kuat dari tiga sekte besar, dan mereka berkeringat dingin. Yang abadi, ini saja, kamu benar-benar rentan. Tuobaye berkata dengan dingin. Suaranya yang keras hanya untuk melemahkan semangat musuh dan mendongkrak semangatnya sendiri. Orang-orang kuat dari tiga sekte besar memandang Tuobaye dengan ketakutan di mata mereka. Tuobaye sudah sangat kuat. Dia bisa membasmi yang abadi suci dalam sekejap. Kekuatannya mungkin cukup untuk dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik puncak dari alam abadi sejati. Seorang pria kuat dari alam abadi sejati berkata dengan kaget. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi orang-orang kuat dari alam abadi sejati yang hadir berubah. Semua orang suci terkuat telah mati, dan tidak ada satupun dari mereka yang mampu melawan Tuobaye. Pertarungan ini benar-benar tidak bisa dimenangkan. Siapa yang berani melawan Tuobaye kecuali dia ingin mati? Bahkan jika mereka mengirim banyak orang kuat untuk menghadapi Tuobaye, tidak ada yang mau menghadapi keberadaan menakutkan seperti Tuobaye. Sekarang tiga sekte besar tidak memiliki komandan. Kita harus mengirim beberapa orang kuat dari tahap tengah alam abadi sejati untuk menjerat Tuobaye. Jika tidak, sifat mematikannya akan terlalu menakutkan. Orang kuat dari sekte suci itu kuat. Saya pikir lebih baik mengirimnya orang kuat dari sekte suci untuk menjerat Tuobaye. Baiklah, kata orang kuat dari garis keturunan Kintian. Sekte suci kami telah kehilangan orang kuat di tahap tengah alam abadi sejati. Tentu saja, kalian berdua sekte mengirim orang kuat di tahap tengah alam abadi sejati untuk menghentikan Tuobaye. Sekte sangat marah. Melihat orang-orang kuat dari tiga sekte besar mulai bertarung di antara mereka sendiri, Tuobaye tersenyum. Mulai formasi. Bagilah, Tuobaye tidak melanjutkan tantangannya, tetapi mengaktifkan formasi yang tersembunyi dalam jangkauan musuh. Banyak formasi besar yang disusun dengan bendera formasi. Tuobaye memasang bendera formasi kunci, dan formasi langsung diluncurkan. Formasi terbuka, langsung membagi musuh menjadi sembilan bagian, dan masing-masing terjebak dalam sembilan formasi. Segera, Tuobaye dan ahli muda top lainnya bergegas ke dalam formasi besar, pertama-tama membasmi yang kuat di alam abadi sejati. Tuobaye dan lima elemen binatang ilahi dirancang khusus untuk menghadapi orang-orang kuat di tahap tengah alam abadi sejati, sementara Kinbis dan yang lainnya berurusan dengan orang-orang kuat di tahap awal alam abadi sejati. Delapan formasi besar lainnya dikendalikan oleh sejumlah besar orang kuat untuk menjebak musuh terlebih dahulu. Sekalipun formasinya rusak, masih ada formasi lain yang menunggu mereka, dan hampir mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Pertarungan cepat, formasi yang dimasuki Tuobaye dan yang lainnya memiliki 20 ahli alam abadi sejati, termasuk seorang yang berada di tahap tengah alam abadi sejati. Tuobaye menerkam langsung yang kuat di tahap tengah alam abadi sejati, sementara lima elemen binatang ilahi berpencar untuk membasmi yang kuat di tahap awal alam abadi sejati. Tingkat budidaya lima elemen binatang ilahi telah ditingkatkan ke tahap awal alam abadi sejati, dan efektivitas tempurnya lebih kuat dari Kinbis dan yang lainnya. Jika mereka bekerja sama, efektivitas tempur mereka tidak lebih lemah dari Tuobaye. Tuobaye, ditemani oleh dua orang pembantu, Baihu dan Huang Yulin, bergegas ke tahap tengah alam abadi sejati bersama-sama. Orang kuat di tahap tengah alam abadi sejati tiba-tiba mengubah ekspresinya ketika dia melihat Tuobaye. Ditambah dengan penampilan agung Baihu dan Huang Yulin, dia kehilangan lebih banyak semangat juang. Dia mulai melarikan diri dan masuk ke kerumunan. Tuobaye dan yang lainnya menyapu dan mengejar dengan sangat cepat. Orang kuat dari alam abadi sejati begitu tidak tahu malu sehingga dia bahkan menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir Tuobaye dan yang lainnya. Teleportasi luar angkasa Tuobaye sedikit tidak sabar dan berteleportasi langsung ke musuh, lalu membasminya dengan satu pukulan. Tentu saja, tidak ada belas kasihan yang boleh diberikan kepada orang yang tidak tahu malu. Tuobaye mengakhiri pertempuran, dan lima elemen binatang ilahi juga membasmi banyak orang kuat di tahap awal alam peri sejati. Dalam formasi besar ini, orang-orang kuat dari alam abadi sejati hampir musnah seluruhnya. Pergi ke formasi selanjutnya, kata Tuobaye keras. Tuobaye dan yang lainnya mengabaikan orang-orang kuat yang tersisa di alam peri spiritual, jadi tentu saja seseorang akan menangani mereka. Tuobaye juga ingin menggunakan orang-orang ini untuk mempertajam orang-orang kuat di Liga Tianyu. Dengan formasi besar yang menyelesaikan pertempuran satu per satu, Tuobaye dan yang lainnya benar-benar tak terhentikan. Jika lelah, mereka bisa berhenti dan istirahat sejenak, lalu melanjutkan membasmi musuh. Orang-orang kuat dari tiga sekte besar bukanlah vegetarian. Banyak orang yang menerobos formasi, hanya untuk menemukan bahwa mereka memasuki formasi lain. Tuobaye dan yang lainnya telah menyiapkan bendera formasi dalam jumlah besar, dan Kong Wuhin memimpin orang-orang untuk menyiapkan formasi. Di luar formasi besar, terdapat formasi besar lainnya. Dengan kata lain, bahkan jika orang kuat dari tiga sekte besar menghancurkan banyak formasi besar secara berturut-turut, mereka akan menemukan bahwa masih ada formasi besar di luar, yang akan membuat mereka sangat putus asa. Mereka juga perlu mengkonsumsi energi untuk menghancurkan formasi, dan tidak mungkin untuk menghancurkan formasi sepanjang waktu. Beberapa orang kuat menemukan bahwa setelah beberapa formasi besar dipatahkan, masih ada formasi besar di luar. Orang-orang kuat ini relatif tenang. Tetapi beberapa orang kuat hampir menjadi gila dan menghancurkan formasi lebih gila lagi. Tuobaye adalah yang paling kuat. Dengan tujuh binatang dewa teratas dan dewa ibel 15-15 darah, dia membasmi setiap orang kuat di tahap tengah alam abadi sejati alam abadi. Jika bukan karena tujuan meninggalkan lawan yang kuat untuk kinbis dan yang lainnya untuk mempertajam mereka, saya khawatir dia akan melenyapkan semua orang kuat di tahap awal alam abadi sejati. Sangat mudah untuk menghadapi yang kuat di tahap awal alam abadi sejati, apakah itu Tuobaye, dewa ibel 15 darah, atau tujuh binatang dewa teratas. Mereka tidak kenal lelah dan terus membasmi musuh dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam waktu singkat, Tuobaye dan yang lainnya telah melenyapkan semua orang kuat di tahap tengah alam peri sejati di sembilan area. Sebaliknya, kinbis dan yang lainnya perlu mendapatkan kembali kekuatan mereka sesekali. Ketika Tuobaye mengakhiri pertempuran, kinbis dan yang lainnya mampu menghadapi pembangkit tenaga listrik tahap awal alam peri sejati di lima area. Namun Tuobaye tidak berniat membantu, ia hanya membantu Kong Wuhin membentuk formasi untuk mencegah musuh melarikan diri. Du Zhengfeng memerintahkan orang-orang kuat dari Liga Tianyu dan mulai membasmi orang-orang kuat di alam perispiritual dari tiga sekte utama. Tentu saja mudah bagi ratusan ribu orang kuat untuk menghadapi 30 ribu orang kuat. Du Zhengfeng memahami pemikiran Tuobaye dan memberikan lebih banyak kesempatan kepada orang-orang muda dan kuat itu. Untuk mengasah yang muda dan kuat, biarkan mereka meningkatkan kekuatan dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Meski akan ada korban jiwa dalam pertempuran seperti itu, hanya dengan cara inilah kita bisa tumbuh dengan cepat setelah mengalami pertempuran darah dan api. Setelah pertempuran ini, orang-orang kuat dari Liga Tianyu mendapat kesempatan untuk mengambil tindakan. Mereka mulai meningkat dalam semua aspek dan efektivitas tempur mereka meningkat pesat. Inilah yang diinginkan Tuobaye. Akan ada pertempuran yang lebih berbahaya di masa depan, dan dia harus meningkatkan kekuatan anak buahnya, terutama moral dan kepercayaan diri mereka. Pertempuran tersebut berlangsung selama tiga jam penuh dan berakhir dengan kemenangan telak bagi aliansi Tianyu. Orang-orang kuat dari tiga sekte besar terbasmi, dan binatang peri yang dipanggil oleh Vila 10.000 binatang ditekan dan ditundukkan oleh Tuobaye. Dalam pertempuran ini, aliansi Tianyu memperoleh 20 lebih binatang peri alam abadi sejati dan lebih dari 4.000 binatang peri alam abadi roh. Sejak Saint Immortal terbasmi, hal itu menandakan hasil dari perang ini. Saint Immortal terbasmi, kepercayaan tiga sekte besar terguncang, dan moral mereka anjlok. Hal ini secara langsung mempengaruhi efektivitas tempur mereka. Langkah selanjutnya adalah membagi dan mengepung mereka, lalu mengalahkan mereka satu per satu. Banyaknya musuh tidak berpengaruh. Sebaliknya, orang-orang kuat dari aliansi Tianyu memusatkan upaya mereka dan membasmi mereka. Tampaknya tiga sekte besar lebih kuat daripada sekte yang lebih kecil. Setidaknya dibandingkan dengan orang-orang kuat di alam abadi sejati, ada lebih banyak dari tiga sekte besar. Tuobaye dan yang lainnya menggunakan formasi besar untuk membubarkan musuh, memungkinkan orang-orang kuat dari Liga Tianyu menang dengan lebih banyak dan lebih sedikit, dan pertempuran dengan cepat berakhir, mengakhiri pertempuran dalam waktu singkat. Namun, setelah pertempuran, Tuobaye dan yang lainnya tidak terburu-buru memberi tahu dunia luar. Mereka memperbaiki formasi dan membersihkan medan perang yang tertunda selama beberapa jam. Tidak hanya membiarkan musuh mengetahui betapa kuatnya dirinya, tetapi juga membiarkan musuh tidak memahami situasinya dengan jelas. Durasi pertempuran seringkali membuat musuh dapat menebak kekuatannya. Tuobaye dan yang lainnya ditunda beberapa jam lagi hanya untuk menyesatkan musuh. Pertempuran tidak akan berakhir dalam satu pertempuran, itu baru saja dimulai, dan alian si Tianyu akan menjalani ujian yang lebih berat selanjutnya. Tuobaye tidak takut, dia hanya ingin menggunakan musuh yang semakin kuat agar Kinbis dan yang lainnya dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Setelah pertempuran ini, orang-orang kuat dari Liga Tianyu semuanya memperoleh keuntungan, terutama Kinbis dan yang lainnya, yang memperoleh keuntungan besar, dan mereka semua mulai mundur untuk meningkatkan kekuatan mereka. Orang-orang kuat di alam abadi sejati sudah sangat mahir dalam menggunakan kekuatan hukum, tetapi Kinbis dan yang lainnya tertinggal jauh dalam aspek ini. Mereka memperoleh banyak hal dalam aspek ini dengan bertarung melawan orang-orang kuat dari alam abadi sejati. Setelah semuanya selesai, Tuobaye meminta orang-orang untuk memulai pertempuran, lalu Tuobaye keluar dan membuang semua mayat musuh. Melakukan hal ini berarti membangun otoritas. Saya melihat mayat berserakan di tanah, banyak di antaranya rusak. Orang-orang kuat yang hadir semuanya terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Setelah sekian lama, orang-orang itu mulai berdiskusi. Luar biasa, bagaimana aliansi Tianyu melakukannya. Tiga sekte besar dan lebih dari seratus orang kuat dari alam abadi sejati datang dengan momentum besar, tetapi seluruh pasukan dimusnahkan. Mungkinkah Tuobaye memiliki sihir? Tidak, Anda dapat mengendalikan musuh di ujung jari Anda. Saya mengerti, aliansi Tianyu menggunakan kekuatan formasi untuk membubarkan dan mengepung orang-orang kuat dari tiga sekte besar, dan kemudian basmi mereka satu persatu. Tampaknya sangat menakutkan. Aliansi Tianyu memiliki master formasi abadi, tetapi mereka masih sangat kuat. Melihat, pertempuran belum berakhir, tiga sekte besar juga mengirimkan orang-orang kuat. Alhasil, orang-orang kuat tersebut menjadi pengumpul mayat. Masing-masing mengambil tubuh orang kuat dari sekte masing-masing untuk menghindari rasa malu. Pertempuran ini menyebabkan guncangan hebat di kota Zhongji dan mengejutkan semua sekte. Apa? Aliansi Tianyu menang. Ketiga sekte besar dimusnahkan, orang-orang kuat yang tidak menyaksikan pertempuran itu hampir tidak dapat mempercayainya. Tapi ada begitu banyak orang kuat yang mengatakan hal ini sehingga mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Nan Yuling telah menyaksikan pertempuran di luar. Ketika dia mengetahui bahwa Tuobaye dan yang lainnya telah menang, dia diam-diam kembali. Tuan, apakah Anda tahu hasil pertempuran itu? Nan Yuling berkata sambil tersenyum. Apakah aliansi Tianyu menang? Benar, mereka tidak hanya menang, mereka juga meraih kemenangan telak. Lebih dari 30 ribu orang kuat dari 3 sekte besar dimusnahkan. Saya benar-benar tidak menyangka aliansi Tianyu akan berkembang sedemikian rupa dalam waktu sesingkat itu. Pejabat senior Nan Tianmen terkejut. Kebanyakan dari mereka mengenal Tuobaye dan anak laki-laki dalam ingatan mereka telah tumbuh ke tahap yang sangat menakutkan. Bagaimana aliansi Tianyu melakukannya? Nan Yuling berkata, saya tidak yakin. Seharusnya dengan bantuan formasi besar untuk membasmi musuh satu per satu. Villa 10 ribu binatang juga tidak bisa. Jika Liga Tianyu dilepaskan seperti ini, mereka akan melawan dengan liar. Master Clan, haruskah kita membantu Tuobaye. Siapapun dapat melakukan hal yang sama, dan hanya dengan memberikan bantuan pada saat itu kita perlu mendapatkan bantuan Tuobaye, kata Nan Yuling. Kumpulkan beberapa sekte besar kita di Zeng Nantian untuk melihat apa yang diinginkan semua orang. Jika kita ingin membantu, Nantianmen kita sendiri masih terlalu lemah. Jika sekte besar kita di Zeng Nantian bisa bersatu, mungkin masih ada peluang. Ini perlu dilakukan, selesai ini rahasia, jangan biarkan orang kuat long ding suan tahu. Oke, saya akan segera menghubungi Anda. Nan Yuling adalah yang paling khawatir. Nan Yuling dengan cepat menghubungi orang-orang kuat dari sekte Seng Yao, sekte Baihua, dan sekte King Yun. Mereka adalah sekte terkuat di Zeng Nantian. Selain itu, Nan Yuling menghubungi Pavillion Phoenix. Meskipun Pavillion Phoenix tidak kuat, ada klan Phoenix di belakangnya. Klan Phoenix dapat bersaing dengan klan naga tekanan dari aliansi Tianyu. Para pemimpin tertinggi dari empat sekte super di Zeng Nantian berkumpul untuk membahas masalah-masalah mengenai aliansi Tianyu. Mereka selalu berhubungan baik dengan Liga Tianyu, namun musuh Liga Tianyu adalah sekte suci, yang masih membuat banyak orang berkuasa merasa lemah dan tidak berani berhubungan dengan Liga Tianyu. Tidak mungkin bagi mereka untuk membantu Liga Tianyu dan melawan Sekte Suci. Namun, masih ada segelintir orang yang sangat optimis terhadap Tuobaye dan menyatakan kesediaannya untuk mendukung Liga Tianyu dan mendukung Liga Tianyu. Semuanya, mari kita hubungi aliansi Tianyu dulu. Meskipun kita tidak bisa memperkuat mereka secara langsung, kita masih bisa memberi mereka bantuan. Saya yakin Tuobaye akan menghargainya 610.